Bab 961 Tetapi dicemoh tidak terucapkan, dan itu bukan alasan untuk campur tangan dalam masalah ini Jika Anda ingin membantu Xiao Yan, Anda harus berdiri dalam moralitas Tentu saja, tetua keempat mengetahui hal ini dengan sangat baik, dan berkata dengan marah Yah, Anda istana pil, Anda benar-benar melakukan sesuatu seperti merampok istri seorang pria Anda masih ingin melakukan pembunuhan di depan umum di kota Juxi Begitukah istana pil Anda, menggertak orang Bagaimana bisa Tuan Istana dan yang bermartabat berdebat dengan King Mu'er Kepala Aula Istana dan hanya bisa mencibir, Nona Mu'er tidak benar Tuan Aula telah menjelaskan dengan jelas di depan begitu banyak orang sebelum mantan istri Xiao Yan, Nona Suner Mengikuti anjing dan Yan dengan rela dan tidak pernah memberi tahu anjing itu Dia berkata bahwa dia memiliki seorang suami di benua Doudi, jadi mengapa dia merampoknya Xiao Yan yang membuat masalah secara tidak masuk akal dan ingin merusak reputasi Aula Al Kimia Saya Ketua Aula berpikir bahwa dia masih muda dan ingin menjadi terkenal Dan dia memaafkannya lagi dan lagi Tetapi dia tidak menyadari bahwa dia masih bersikeras memprovokasi istana pil saya untuk mempromosikan namanya Jika istana pil saya tidak menghukumnya, mengapa kita harus pijakan di benua Doudi di masa depan Ini hanya sisi kata anda Ini hampir seperti berbohong kepada anak berusia 3 tahun Orang-orang ada di tangan anda, tentu saja anda dapat berbicara omong kosong sesuka anda Penatua keempat segera mendorong kembali kata-kata Master Aula Pil dan bertanya dengan paksa Jika anda ingin meyakinkan publik, mengapa anda tidak meminta Nona Suner untuk keluar dan menghadapinya Ini bukan omong kosong, mengapa? Apakah kamu berani bersumpah? Karena kamu adalah Doudi bintang delapan, aku harus berbicara denganmu Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Doudi bintang delapan bisa menjadi sombong di depanku? Wajah kepala istana pil menjadi dingin, dan dia terlalu malas untuk berdebat dengan penatua keempat Dan berkata dengan ringan, ini adalah masalah antara istana pil saya dan Xiao Yan Apa hubungannya dengan anda? Jalannya tidak adil bagi orang lain Penatua keempat sedikit lebih marah Selain itu, Xiao Yan adalah saudara dari Kaisar Iblis, dan dia juga teman lama lelaki tua itu Sekarang istrinya telah diculik oleh putramu, bukankah seharusnya lelaki tua dan Kaisar Iblis membantunya untuk menyingkirkannya? Apakah itu adil? Kepala istana pil mengabaikan penatua keempat, tetapi menoleh ke King Haoran dan berkata Penguasa Iblis, aku tahu bahwa Xiao Yan berhubungan baik dengan anda Tapi istana pil saya selalu memiliki hubungan yang baik dengan klan anda Istana pil saya juga pergi untuk memberi selamat kepada anda ketika anda naik tahta Kaisar Iblis Apakah menurut anda itu layak? Itu untuk menghancurkan persahabatan baik antara istana pil saya dan keluarga setan jahat anda selama ratusan ribu tahun hanya demi Xiao Yan belaka King Haoran secara alami mendengar makna mendalam dalam kata-kata kepala balai istana pil Kepala istana pil mengatakan bahwa Xiao Yan memiliki hubungan yang baik dengannya, King Haoran Tetapi istana pil selalu memiliki hubungan yang baik dengan para setan jahat Yang satu bersifat pribadi dan yang lainnya bersifat publik peringatan kepadanya untuk membedakan publik dan pribadi Dan menilai situasinya Jika dia belum menyatukan klan iblis, jangan secara impulsif melawan istana pil karena persahabatan pribadi Karena istri Xiao Yan dibawa pergi, ini bukanlah langkah bijak bagi klan iblis darah Sejujurnya, jika masalah ini bukan milik Xiao Yan King Haoran pasti tidak akan datang ke air berlumpur ini secara langsung Lagi pula, tidak ada yang ingin menjadi musuh yang sangat kuat seperti istana dan kepentingan dipertimbangkan Tapi Xiao Yan adalah saudaranya, atau saudara iparnya Dia naik tahta raja iblis berkat Xiao Yan Dan keluarga iblis darah bisa bangkit dengan cepat karena bantuan Xiao Yan Sekarang istri asli Xiao Yan telah dirampok, dia bagaimana anda bisa diam saja Namun, kecuali itu adalah pilihan terakhir King Haoran tidak ingin sepenuhnya memalingkan wajahnya dengan dandian Oleh karena itu, King Haoran tidak membuka mulutnya Tapi tubuhnya melayang ke samping Xiao Yan Memegang bahu Xiao Yan dan menatap Xiao Yan dengan meyakinkan Dia tahu bahwa tetua keempat yang panas pasti akan angkat bicara Beberapa kata lebih baik untuk diucapkan oleh tetua keempat daripada dia Karena meskipun tetua keempat adalah kaisar pertempuran bintang delapan Dia bukan kaisar iblis Bahkan jika dia mengatakan sesuatu yang ekstrim atau melakukan sesuatu yang ekstrim Dia benar-benar berselisih dengan pil hol Dan ada juga ruang untuk bermanufar Benar saja, tetua keempat sangat marah sehingga alisnya bergetar Apakah anda mengancam kami? Bab 962 Jangan berani Untuk pria pemarah seperti penatua keempat Kepala istana-istana pil cukup membuat pusing Dan dia mengingatkannya dengan sabar Berada di posisimu Setiap kata dan perbuatan sangat terlibat Jadi tolong tanyakan kepada empat sesepuh Dan penguasa iblis dapat berpikir dua kali sebelum bertindak Penatua keempat sangat tidak sabar dan berseru Berpikir dua kali Jangan bicara dengan orang tua tentang itu Orang tua itu masih sangat jelas tentang Xiao Yan, perilaku Dan dia jelas bukan orang yang tidak masuk akal Kamu masih cepat dan serahkan orang itu Serahkan orang itu Apa yang kamu bercanda Dimana saya akan meletakkan wajah kuil dan saya Bukankah itu berarti mengakui kepada dunia Bahwa anak saya telah merampok seorang pria dari istrinya Bukankah itu berarti mengakui bahwa Apa yang dikatakan ketua Aula sebelumnya adalah bohong Kepala istana pil mengabaikan penatua keempat Mengalihkan pandangannya ke King Haoran yang diam Dan menanyakan sikap King Haoran Tapi tetua ketiga dari pil hol tidak bisa menahannya Kata-katanya seperti Lian Zhu dengan marah memarahi penatua keempat Tuan Aula menghormati Anda sebagai Doh di bintang delapan Tetapi Anda tidak tahu cara mendapatkan satu inci Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk meminta seseorang dalam pil kebon Istana Hanya karena kamu adalah Doh di bintang delapan Mungkinkah kamu benar-benar mengira aku Istana pil takut kamu menjadi Doh di bintang delapan Orang tua ini akan menaruh kata-katanya disini sekarang Orang-orang akan tidak membayar Apa yang dapat Anda lakukan dengan istana pil kami Tidak heran tetua ketiga istana pil sangat emosional Dan tidak bisa menahan diri Memikirkan dan bagaimana kuil dihina seperti ini sebelumnya Sekarang bukan hanya Xiao klan Xiao berani datang dan memprovokasi Tetapi juga seorang tetua klan setan jahat berani meneriaki kepala istana di depan umum Karena itu adalah bintang delapan Dodi Dia tidak menyadari bahwa urat biru melonjak di dahi kepala istana istana pil Dan wajahnya berubah lagi dan lagi Ia merampok istri orang lain masih masuk akal Tetapi istana pil menjadi semakin tidak bermoral Dan mereka tidak mengambil keadilan dan dunia di mata mereka Penatua keempat dengan bercanda memelototi penatua ketiga istana pil dengan kekuatan yang menakutkan Kamu tanya saya apa yang bisa saya lakukan dengan istana pil Anda Baiklah, saya akan membiarkan Anda melihat apakah saya bisa melakukan sesuatu untuk Anda Setelah kata-kata itu selesai Tetua keempat tertawa Dan semangat juangnya menjadi ganas Xiao Yan, bawa seseorang dan pergi bersama lelaki tua itu untuk menemukan menantu Perempuanmu, bodoh Tuan istana gila, kepala balai istana pil tidak bisa tidak memarahi penatua ketiga di dalam hatinya Tidak apa-apa, apa yang Anda lakukan untuk membuat marah dou di bintang delapan di depan umum Cukup bodoh Tapi sekarang dia sudah terprovokasi Dia tidak bisa memarahi tetua ketiga dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf kepada tetua keempat klan setan jahat, kan? Seperti yang dikatakan tiga tetua Bagaimana saya bisa benar-benar takut pada Anda, seorang kaisar petarung bintang delapan Apakah Anda ingin secara paksa masuk ke istana pil saya? Master istana pil perlahan mengangkat tangannya Segera, klakson keras terdengar di aula utama aula pil Dan bahkan dengan suara langkah kaki yang samar terdengar Semua orang di aula pil di luar aula utama segera memasuki keadaan persiapan untuk pertempuran Wajah King Haoran berubah Dia tahu betul bahwa ini adalah perintah dari istana pil untuk memobilisasi tentara untuk mempertahankan istana pil Bahkan jika ada banyak orang di depan mereka King Haoran tidak takut, karena orang-orang ini bersama-sama bukanlah musuh dari empat tetua saja Tapi tuan istana pil sekarang telah mengeluarkan perintah untuk memobilisasi tentara untuk mempertahankan istana pil Dan kekuatan kelas atas istana pil akan mengikuti perintah Dapatkah penatua keempat dan dirinya sendiri, Xiao Yan dan yang lainnya dapat melawan Mungkinkah klan setan jahat dan klan Xiao melawannya Ekspresi King Haoran menjadi sangat serius Tapi sekarang panah ada di tali dan harus dikirim, dia hanya bisa bergerak maju, bagaimana dia bisa mundur King Haoran menatap dingin pada orang-orang di aula pil, dendamnya terangkat, dan mata tertuju pada aula master aula pil tiba-tiba menjadi tajam Ini adalah sikapnya sebagai kaisar iblis Dia ingin melihat apakah kepala istana dari istana pil benar-benar berani menyerang kaisar iblisnya dan penatua keempat di kota Juxi Dan apakah dia benar-benar memiliki nyali untuk melawan para setan jahat dan ras iblis Bab 963 Kakak, Xiao Yan hanya merasakan, bas, di kepalanya, dan niat bertarung yang tak terbendung menyebar ke setiap sel secara instan Darah melonjak ke seluruh tubuhnya seperti mendidih Sebagai kaisar iblis, King Haoran secara pribadi dapat memimpin penatua keempat untuk meninggalkan semua kekhawatiran dan berjuang untuk dirinya sendiri Bahkan jika dia melemparkan kepalanya dan menumpahkan darah untuk suner, mengapa tidak? Dia mengepalkan penguasa kuno api surgawi dengan erat, dan niat membunuh yang mengerikan keluar dari matanya Xiao Zhan dan yang lainnya di belakang Xiao Yan juga meledak dengan dendam yang melonjak Hampir pada saat yang sama, pintu ke Aula Utama Aula Pil dibuka, dan ratusan kaisar dou bintang 5 dan 6 Termasuk lebih dari 20 kaisar dou bintang 7, diajukan di bawah kepemimpinan 4 atau 5 puncak bintang 7 dou emperors Di kedua sisi tangga bintang 5 dan bintang 6, pedang bermata tajam menunjuk Xiao Yan dan kerumunan, bersinar terang di bawah pantulan matahari Sementara lebih dari 27 kaisar pertempuran bintang melindungi dan dari gedung-gedung tinggi di Aula, langkah kaki membentuk formasi Formasi ini disebut, formasi rumah pil, dan ini adalah salah satu formasi besar istana pil Meskipun tidak semisterius formasi yang dipraktikkan oleh Xiao Yan dan yang lainnya, itu terdiri dari lebih dari 20 pertempuran bintang 7 kaisar, dan kekuatannya juga harus dijamin Sangat kuat, bagaimana Anda bisa meremehkannya? Formasi akan segera terbentuk, dan dan Yan, yang telah diam sejak kedatangan King Haoran dan penatua keempat, menyapu tubuhnya dan berdiri di depan formasi, dia adalah pemimpin formasi Merasakan kekuatan dari sisinya sendiri, wajah dan, Yan menunjukkan sentuhan kegembiraan, dan dia memelototi King Haoran, Xiao Yan dan yang lainnya, menunjukkan niat membunuh yang disembunyikan sebelumnya Fondasi istana pil sangat dalam, hanya ada ratusan orang yang tampaknya menjadi penjaga Mata Xiao Yan menyusut, dan bahkan penatua keempat memiliki beberapa keraguan Pil Hol juga memiliki keraguan, lagi pula, penatua keempat adalah Dou di bintang 8 Dou di bintang 8 sama sekali tidak mudah ditekan oleh banyak orang Kedua belah pihak memiliki ketakutan mereka sendiri, dan situasinya telah menemui jalan buntu Ketika kedua belah pihak berhadapan di luar aula utama aula pil, semua orang di aula kediaman Xiao penuh dengan kecemasan Jenny mondar mandir, alisnya berkerut Begitu dia menerima surat Xiao Yan, Jenny membuat keputusan tegas dan memerintahkan Lei Shaolong untuk memimpin tim utama Xiao Mansion untuk bergegas ke sana Xiao Yan menunggu untuk pergi ke istana pil untuk menyelamatkan Suner, jika dia tidak dalam masalah, dia tidak akan pernah mengirim surat kembali untuk meminta bantuan Gulat senjata dengan raksasa seperti istana pil, istana pil ingin menyingkirkan Xiao Yan dan kemudian dengan cepat, Xiao Yan dan yang lainnya dalam bahaya kapan saja Tim utama perlu dirahasiakan, dan harus dikirim saat ini, ketika belum waktunya untuk muncul Sekarang Jenny bahkan menginstruksikan Lei Shaolong untuk meminta semua anggota tim utama untuk membawa pil huntian dan bersiap dengan putus asa Tetapi terlepas dari momentum besar dari 1.500 kaisar pertempuran bintang 5 masih belum cukup di depan dandian yang kuat Zen ni hanya berharap bahwa kekuatan terkuat yang dapat dikirim Xiao Fu dapat menunda pecahnya pertempuran untuk beberapa waktu Dia memenangkan beberapa waktu untuk memenangkan dukungan dari berbagai pasukan persahabatan Hanya saja, pasukan ramah biasa yang meminta bantuan Zen ni menatap utusan di tangannya, alisnya berkerut lebih dalam Apa ada balasan? Jangan loncat! Xiao Yao dengan cemas bertanya pada Jenny Klan Yao sangat setuju dan bergegas untuk pergi Namun, dengan kekuatan klan Yao, itu hanya bisa memainkan peran menahan diri paling banyak Klan Iblis memiliki bobot yang cukup, dan karena hubungan Cailin, mereka bersedia untuk membantu Tetapi klan Iblis bersedia membantu Wilayahnya terlalu terpencil, dan tidak ada formasi teleportasi yang terhubung ke kota Juxi Saya khawatir itu sudah terjadi sebelum mereka tiba Zen ni menghela nafas, aku sudah mengatakan semua yang aliansi bisnis dan keluarga Zen dapat katakan Pindah dengan cinta dan alasan, mereka juga menjanjikan keuntungan besar Tetapi waktunya terlalu ketat, mereka mungkin masih memikirkannya Bab 964 Bagaimana dengan klan Iblis? Xiao Yao bertanya dengan cemas King Lin adalah orang suci dari klan Iblis, dan Xiao Yao penuh dengan harapan untuk klan Iblis Zen ni mengangguk dan menggelengkan kepalanya, King Lin sedang terburu-buru ketika dia mendengar bahwa dia akan pergi ke istana dan untuk menyelamatkan Suner Tapi dia hanya seorang suci dan tidak memiliki kekuatan untuk memobilisasi orang Tidak diketahui apakah dia bisa membuju kaisar Iblis Melihat ekspresi Xiao Yao setelah redup, Jenny menghibur, untungnya, kaisar Iblis dan penatua keempat telah bergegas ke Aula Pil, dan diperkirakan waktunya hampir tiba Dengan kaisar Iblis dan penatua keempat di sini, Xiao Sao dan yang lainnya aman untuk saat ini Namun, ini terkait dengan wajah istana Pil Jika Anda ingin istana Pil membebaskan orang dan menyelamatkan Suner, Iblis Kaisar dan penatua keempat tidak cukup Kamu harus memiliki kekuatan super lain untuk menekan istana Pil Jika tidak, pertempuran ini tidak akan cukup Itu tidak dapat dihindari Xiao Sao dan yang lainnya masih dalam bahaya Jenny tahu Xiao Yan terlalu baik Jika istana dan tidak membiarkan Suner pergi Xiao Yan akan mencoba yang terbaik untuk masuk ke istana dan untuk menyelamatkan orang Bagaimana ini bisa dilakukan? Bagaimana ini bisa bagus? Semua orang cemas, dan Xiao Yao bahkan lebih cemas seperti semut di panci panas Bukankah aliansi bisnis adalah mitra kita? Bukankah keluarga Xiao kita adalah keluarga berafiliasi dari keluarga Zen Dan klan Iblis mereka biasanya memiliki hubungan yang baik Tetapi ketika itu mendesak Mengapa, sekarang kita tidak bisa menunda? Jenny tersenyum masam Mereka berteman baik dengan kami sebelumnya Baik untuk keuntungan, atau karena kesukaan mereka Potensi kami, atau permintaan sementara dari kami Jika itu pertengkaran kecil dengan cara biasa Mereka mungkin membuat nama untuk keluarga Xiao Tapi sekarang mereka ingin mereka menyinggung istana dan demi kita Dan bahkan berbalik melawan Aula dan sepenuhnya Mereka bisa Kamu harus berpikir lagi dan lagi Melirik Xiao Yao yang kesal Zen ni merasa perlu untuk menjelaskan situasi saat ini kepada semua orang Dan kemudian melanjutkan, di mata aliansi bisnis, keluarga Zen, dan klan Iblis Masalah ini tidak hanya membantu kita untuk memaksa istana dan untuk menyerahkan Ini sesederhana suner, tapi ini pertanyaan tentang posisi kekuatan utama jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan Sikap dan keputusan mereka kali ini mungkin memiliki dampak besar pada pola benua Dowdi di masa depan Dengan kata lain, jika mereka berdiri untuk berbicara mewakili klan Xiao sekarang Mereka berdiri di seberang istana Pil Dan mereka semua sadar akan hal potensi besar klan Xiao Jika mereka tidak membela klan Xiao saat ini, mereka akan kalah Ini adalah waktu terbaik untuk mengirim arang ke keluarga Xiao dan menjalin persahabatan sejati dengan keluarga Xiao Bangkitnya kekuatan apapun disertai dengan penurunan kekuatan lain Mereka tahu ini dengan sangat baik Di masa depan, begitu keluarga Xiao naik ke kekuatan super Mereka akan berpikir untuk mendapatkan bagian dari kebangkitan klan Xiao Itu akan sulit dan sulit Namun, bagaimanapun, klan Xiao hanya memiliki potensi Dan jika mereka ingin secara terbuka merobek wajah mereka dengan istana Dan untuk klan Xiao saat ini, mereka mungkin belum tentu demikian Saya pikir itu sepadan Zen ini menganalisis keraguan-raguan aliansi bisnis, keluarga Zen, dan klan iblis secara menyeluruh Semua orang merasakan banyak emosi, tetapi mereka merasa tidak berdaya Dan bahkan sedikit keputus asaan lahir di hati mereka Itu benar Meskipun Sang Meng bekerja sama erat dengan Xiao Yan Dan juga bersaing ketat dengan istana pil dalam penjualan pil obat Itu hanya untuk tujuan bisnis Penjual saluran terbesar juga memiliki kerja sama dalam satu atau lain cara Di setidaknya mereka adalah pelanggan bisnis yang penting Secara alami, aliansi bisnis yang memimpin dalam keuntungan harus hati-hati mempertimbangkan pro dan kontra Mengapa mereka harus menggunakan istana dan untuk membantu Xiao Yan Selain itu, aliansi bisnis selalu fokus pada bisnis, dan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghalangi istana pil Bab 965 Ada pun keluarga Zen Meskipun keluarga Xiao adalah keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Zen Wajar bagi keluarga Zen untuk mengirim orang untuk mendukung Xiao Yan Tetapi Zen Zhongfu, sebagai kaisar manusia, cerdas, tidak perlu dikatakan lagi Setiap gerakannya harus mempertimbangkan kepentingan seluruh keluarga manusia dan keluarga Zen Keluarga Xiao hanyalah keluarga lemah yang tidak berarti bagi keluarga Zen Meskipun Xiao Yan memiliki banyak potensi sejak kemunculan Xiao Yan, itu hanya potensi Keluarga Zen belum mendapatkan manfaat dari potensi Xiao keluarga Sisanya hanyalah keterlibatan keluarga raja dan keluarga yang berafiliasi Dan wajah bahwa istri patriar keluarga yang berafiliasi ditangkap secara paksa oleh istana pil Dan hanya untuk implikasi ini dan wajah kecil ini, apakah layak untuk pergi ke istana pil Hanya seorang wanita Selain itu, karena hubungan Zen ni, Xiao Yan pergi ke istana pil untuk menyelamatkan istrinya dalam kemarahan Jadi kaisar Zen Zhong Fu benar-benar tidak memiliki dendam di hatinya Klan iblis bahkan lebih sulit untuk diandalkan Kecuali Xiao Yan membantu leluhur klan iblis memurnikan pil peremajaan Dan membantu klan iblis menemukan orang suci Klan Xiao dan klan iblis dapat dikatakan tidak memiliki persahabatan Itu hanya pil peremajaan, dan kaisar iblis juga membayar hadiah penuh untuk pil peremajaan ini Mengapa ada alasan? Adapun Rahmat menemukan orang suci, apakah itu benar-benar cukup besar bagi ras iblis untuk menyinggung istana pil Di antara klan manusia, iblis, dan iblis, klan iblis, yang bukan apoteker Memiliki permintaan terbesar untuk pil di istana pil Adapun Qinglin, seperti yang dikatakan Jenny, dia hanya orang suci Dia hanya memiliki apa yang disebut status tertinggi Dan tidak memiliki kekuatan nyata untuk memutuskan urusan besar Semuanya harus diputuskan oleh para tetua, kaisar iblis, dan bahkan leluhur iblis Belum lagi apakah klan iblis akan mengirim orang untuk menyemangati Xiao Yan pada akhirnya Bahkan jika mereka melakukannya, serangkaian diskusi akan tertunda, saya khawatir hari lili akan menjadi dingin Pada saat ini, gagasan untuk menjadi lebih kuat menyebar kuat di hati semua orang Namun, semuanya harus didasarkan pada Xiao Yan yang membawa Suner kembali dengan selamat Pada saat ini, utusan di tangan Jenny menyala, Jenny melihat ke bawah, dan matanya berbinar gembira Mungkin ada titik balik dalam masalah ini Dipaksa ke Aula Utama Istana Dan untuk menemukan orang Istana Dan mengeluarkan perintah untuk mengerahkan tentara untuk mempertahankan Istana Dan Kaisar iblis dan penatua keempat sekarang telah menghadapi Istana Dan Ah, semua orang terkejut dan bingung, bukankah ini akan bertarung, bagaimana itu bisa berbalik Jenny tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kita tidak akan bisa bertarung untuk sementara waktu Xiao Sao dan yang lainnya masih aman untuk saat ini Meskipun Istana Pil kuat, penatua keempat adalah Kaisar Do Bintang Delapan Jangan berani bertindak gegabu, belum lagi Kaisar iblis, dan istana dan juga harus khawatir tentang konsekuensi berbalik melawan ras iblis Jenny menghela nafas lega dan menghela nafas, Kaisar iblis itu benar Saya tidak mengetahuinya sebelumnya Saya yakin bahwa meskipun Kaisar iblis membawa para tetua keempat untuk muncul secara langsung Itu terkait dengan hubungan antara keluarga setan jahat dan bahkan seluruh ras iblis dan Istana Pil Apakah Kaisar iblis juga memiliki kekhawatiran Dimana intinya untuk mendukung kita Kasih sayang Kaisar untuk Xiao Sao telah melampaui minatnya Dan dia harus mendukung Xiao Sao dengan semua kekuatan keluarganya Dan ini, bahkan mungkin Kaisar iblis tidak menyadarinya Hanya membawa titik balik bagi kita dan masalah ini Melihat semua orang masih bingung Zen Ni menjelaskan Bukankah saya baru saja mengatakan bahwa aliansi bisnis Keluarga Zen dan Yao Su semua menyadari potensi besar keluarga Xiao Untuk kepentingan masa depan mereka Bukan karena mereka tidak ingin berada di tempat yang paling kami butuhkan Berdiri dan bantu kami ketika Anda membantu Alasan mengapa mereka tidak memberi kami jawaban positif adalah Karena mereka tidak ingin menonjol dan menyinggung pil hol juga banyak Tidak apa-apa sekarang Dengan Kaisar iblis dan Penatua Keempat, Kaisar Petarung Bintang 8 berdiri di atas di depan mereka Mereka tidak perlu khawatir menjadi burung pertama Mereka hanya bergabung dalam kesenangan dan membangun reputasi mereka untuk kita Dan mereka tidak akan benar-benar memiliki konflik yang tidak dapat didamaikan dengan istana pil Mengapa tidak melakukannya dengan hubungan manusia yang begitu baik dan mulus Kata-kata itu jatuh Dalam kesadaran yang tiba-tiba dari semua orang Zen Ni dengan cepat menekan utusan Dan menyebarkan berita ke aliansi bisnis, keluarga Zen dan klan iblis Bab 966 Benar saja, Zen Ni segera menerima balasan dari aliansi bisnis dan keluarga Zen Xiao Yan adalah teman dekat aliansi bisnis saya Dan aliansi bisnis akan memberikan dukungan penuh Keluarga Xiao adalah keluarga afiliasi saya Keluarga Zen, menggertak Xiao Klan itu menghina keluarga Zen saya Dan keluarga Zen tidak akan tinggal diam Tetapi klan iblis itu masih tidak menjawab Selain itu, baik aliansi bisnis maupun keluarga Zen tidak menyatakan Apakah mereka akan segera mengirim tangan yang kuat untuk mendukung mereka Dan hati semua orang masih gelisah Istana kaisar iblis terletak di puncak pegunungan Mang di wilayah klan iblis Aula utama istana kaisar iblis terletak di tengah-tengah seluruh istana kaisar iblis Sebagai aula diskusi terpenting dari klan iblis Aula utama dari aula kaisar iblis akan semarak Kecuali saat pertemuan tertinggi diadakan Dan biasanya secara diam-diam menghadap ke seluruh wilayah klan iblis Hari ini, ini bukan acara ras monster atau festival penting apapun Tetapi aula utama istana kaisar iblis terbuka Dan ada argumen samar yang datang dari dalam Yang sangat tidak normal Kamu bersikeras akan menyelamatkan Xiao Yan Hanya untuk membalas kebaikan dari pertemuan itu Kaisar iblis duduk di atas tahta khusus untuknya Memegang dagu bagian bawah dan melihat sisik biru yang duduk di sebelah kirinya Berkerut tidak senang mengerutkan kening Dia tidak bisa mengerti betapa terlepasnya status orang suci dari ras iblis Setelah mendengar tentang kerusuhan Xiao Yan di istana Pil Dia bahkan memaksanya untuk mengirim pendukung yang kuat Tidak ada yang bisa menghalangi dia dari oksesinya Ini sama sekali tidak sebanding dengan kerugiannya Mungkinkah gadis suci tidak tahu bahwa memiliki hubungan yang buruk Dengan kuil pil akan memiliki dampak negatif yang besar pada klan iblis Orang suci ini membutuhkan bantuan Xiao Yan untuk kembali ke klan iblis Saya selalu mengingat kebaikan ini di hati saya Tapi sayangnya saya tidak pernah bisa membalasnya King Lin memandang kaisar iblis dan berkata Hari ini Xiao Yan memiliki sesuatu untuk dilakukan dan membutuhkan bantuan segera Ini aku Ketika klan iblis membalas kebaikannya Bagaimana klan iblisku tidak bisa melakukan apa-apa Rahmat harus dilunasi Tetapi juga perlu untuk membedakan situasi saat ini dan pentingnya Kaisar iblis berpikir bahwa timbangan biru tidak tahu pentingnya Dan dengan sabar menjelaskan Istana pil telah berdiri di dodi benua selama bertahun-tahun Dan kedalaman latar belakang tidak dapat diukur Salah satu kekuatan teratas ingin klan iblis saya bertarung melawan istana Dan demi Xiao Yan belaka Apalagi kebaikan Xiao Yan jauh dari cukup Bahkan jika lebih besar dari langit Kita harus berpikir dua kali untuk kepentingan seluruh klan iblis Berharap King Lin akan lebih memikirkan situasi secara keseluruhan Berpikir dua kali King Lin mencibir di dalam hatinya Meskipun dia dan Xiao Yan tidak disebut sebagai suami istri Tetapi mereka sebenarnya adalah suami istri Dan Sun Er dan Sun Er bahkan lebih seperti saudara perempuan Apa yang harus dipikirkan Mendengus Saya tidak bisa mengurus sebanyak itu Lagi jika klan iblis tidak mengirim uluran tangan Maka saya akan pergi sendiri Bahkan jika lengan pria itu adalah mobilnya Dia akan mati bersama Xiao Yan Dengan pola pikirnya King Lin berkata dengan tegas Dalam hati King Lin Tidak peduli seberapa besar atau kecil Itu harus dibalas oleh musim semi King Lin bersikeras Tidak peduli apakah kaisar iblis mengirim orang atau tidak King Lin juga akan pergi Pedang itu menembus hati semua orang yang hadir King Lin adalah orang suci dari ras iblis Beraninya mereka membiarkan orang suci mengambil risiko sendirian Anda dapat mendengarkan kata-kata santo Tidak diragukan lagi Sulit untuk diubah Kecuali santo ditempatkan di bawah tahanan rumah Tapi siapa yang punya nyali? Siapa yang berani menempatkan orang suci di bawah tahanan rumah? Para tetua berada dalam masalah Dan mereka tidak bisa tidak melihat kaisar iblis secara bersamaan Kaisar iblis cemberut Bagaimana mungkin ada orang yang berani mengatakan kata-kata pemaksaan seperti itu di depannya Tapi ini adalah orang suci Sama dengan dia dalam status Apa yang bisa dia lakukan padanya? Pada saat ini, dia tidak bisa tidak memikirkan noda darah di patung orang suci ketika orang suci itu muncul di benua dodi Secara tidak jelas, ada tebakan di hatinya Dan dia merasa bahwa hubungan antara King Lin dan Xiao Yan tidak seperti yang terlihat di permukaan sederhana Jika seperti yang dia duga, saya khawatir dia tidak akan bisa membuju orang suci itu Bab 967 Mungkin, hanya leluhur yang bisa menghentikannya Di belakang aula utama istana kaisar iblis, dikelilingi oleh awan dan kabut, ada gubuk rumput hijau, dan seorang wanita cantik duduk di depannya dengan mata tertutup, seperti patung yang diukir di sana Dia adalah nenek moyang dari klan iblis Nenek moyang dari klan iblis yang mengambil pil peremajaan Tiba-tiba, leluhur klan iblis membuka matanya dan melirik acuh tak acuh ke arah aula utama aula kaisar iblis Dia menerima surat dari kaisar iblis Dengan tampilan ini, ruang di depannya tiba-tiba bergoyang dengan lapisan riak, seperti cermin gelombang, mencerminkan semua yang ada di aula utama istana kaisar iblis Merasa bahwa gadis suci King Lin sekarang memiliki kekuatan puncak bintang 4, dia tersenyum lega, tetapi ketika dia melihat warna tekat King Lin lagi, alisnya mengernyit lagi Dari sudut pandang klan iblis, sebagai penjaga klan iblis, dia mengenali kaisar iblis yang diam Tetapi spekulasi kaisar iblis tentang hubungan antara King Lin dan Xiao Yan membuatnya menerima keinginannya untuk menghalangi King Lin Gadis mana yang tidak hamil Gadis mana yang tidak pernah terlibat cinta secara mendalam Tapi King Lin berbeda, King Lin adalah orang suci dari klan iblis Di klan iblis, orang suci adalah inkarnasi dewa dan tidak dapat dicemarkan Dalam sejarah klan iblis, tidak ada orang suci yang pernah mematahkan tubuh atau menikah Mungkinkah King Lin benar-benar berselingkuh dengan Xiao Yan sebelum kembali ke klan iblis? Kalau tidak, mengapa bersikeras? Yah, sepertinya perlu untuk mengetahui hubungan antara King Lin dan Xiao Yan, setidaknya aku harus tahu Setelah memikirkannya sebentar, leluhur klan iblis membuat keputusan di dalam hatinya Biarkan orang suci itu pergi, dan tubuh lama dan perasaan spiritual juga akan mengikuti Dia tidak bisa menahan untuk membelai kulit halus di tubuhnya Wajah seperti seorang gadis berbisik pada dirinya sendiri Pil obat si kecil Xiao Yan itu benar-benar bagus Jika dia tidak ada hubungannya dengan King Lin Demi pil peremajaan, lelaki tua itu akan membantu dia sekali Kemudian matanya melebar, tapi jika itu benar-benar seperti yang diperkirakan kaisar iblis, Ham Pada saat ini, ekspresi leluhur klan iblis sangat kejam, dan kekejaman ini disebabkan oleh Wajah klan iblis Gadis suci bersikeras untuk pergi, jadi silakan Suara yang agak serak tiba-tiba bergema di aula utama aula kaisar iblis, dengan keagungan tertinggi Semua orang bersemangat, dan mereka semua membungku dan memberi hormat temui leluhur Meskipun kaisar iblis tidak harus membungku, dia berdiri, mengerutkan kening dan menunggu perintah selanjutnya dari leluhur Dia tidak percaya bahwa keputusan yang dibuat oleh leluhur akan begitu sederhana dan tergesa-gesa King Lin terkejut pada awalnya, lalu tiba-tiba menjadi bahagia, dan segera memikirkan sesuatu, dan tidak bisa tidak menantikannya Nenek Mo yang tidak akan pernah membiarkan saya pergi sendirian, kan? Benar saja, suara leluhur klan iblis terdengar lagi, tapi orang suci tidak bisa membuat kesalahan Kirim semua tangan yang kuat, dan pastikan orang suci itu aman Kata-kata leluhur adalah dekrit kekaisaran di klan iblis Iya, ikuti perintah Nenek Mo yang kita Namun, para tetua juga mengerti dari nada penekanan leluhur mereka pada Harus memastikan keselamatan gadis suci, bahwa melindungi gadis suci adalah misinya Seperti untuk membantu Xiao Yan, he he Sudut mulut kaisar iblis juga melengkung menjadi senyum penuh arti Ini sangat bagus Karena cinta yang terutang kepada Xiao Yan selalu harus dilunasi Maka yang paling tepat adalah mengembalikan hubungan manusia yang mulus dari Xiao Yan King Lin berterima kasih kepada leluhur King Lin juga mendengar arti leluhur tua Tetapi leluhur tua itu tidak menghentikannya Dan mengirim semua ahli untuk mengikutinya Dia sudah memberinya banyak mie tipis Dan dia tentu saja akan berterima kasih Bab 968 Di bawah anggukan kaisar iblis Perintah dengan cepat disampaikan melalui para tetua Dan para ahli dari ras iblis berkumpul di aula utama aula kaisar iblis satu demi satu Kekuatan super mengirim pasukan Dan berbagai bala bantuan di pilhol juga setelah tiba di aula utama pilhol satu demi satu Kedua belah pihak masih bertarung Sekelompok pembantu lainnya bergegas ke istana dan Tidak banyak orang dalam kelompok pembantu ini Hanya 20 atau lebih Tetapi semuanya di atas enam bintang Dan ada lima kaisar pertempuran bintang tujuh awal Namun, ini tidak menambah ancaman bagi Xiao Yan dan kaisar iblis King Haoran Yang memiliki empat tetua di barisan Namun, setelah beberapa saat Bahkan tetua keempat Yang selalu penuh dengan penghinaan Tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh Kedua lelaki tua yang mengenakan pakaian biasa tidak tahu dari mana mereka berasal Tetapi mereka diam-diam muncul di sisi kiri dan kanan master balai istana pil Dua kaisar pertempuran bintang delapan ini tidak melakukan apapun setelah mereka muncul Mereka hanya berdiri di sana dengan acuh-ta'acuh Seolah-olah apa yang terjadi di depan mereka tidak ada hubungannya dengan mereka Hubungan yang sama Keduanya adalah penatua kecing dari istana pil Adalah tugas mereka untuk menjaga istana pil Di bawah perintah tentara yang dikumpulkan oleh istana pil Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka akan mengambil tindakan dengan mudah Karena lawan mereka adalah penatua keempat Meskipun tidak butuh waktu lama bagi penatua keempat Untuk dipromosikan menjadi kaisar do bintang delapan Dia juga salah satu jenius tak tertandingi dari generasinya Dikatakan bahwa dia sangat pandai bertarung dan hanya ada sedikit lawan di peringkat yang sama Bahkan jika mereka bisa menang dua lawan satu Saya khawatir mereka harus membayar banyak uang Dengan harga fei, mereka tidak akan cukup bodoh untuk mengambil inisiatif untuk menantangnya Namun meski begitu, dua kaisar pertempuran bintang delapan hanya pergi ke sana untuk satu pemberhentian Dan pencegahan dan tekanan di pihak Xiao Yan juga berlipat ganda Kerumunan yang menonton dari kejauhan terengah-engah dan mulai gugup Dengan kedatangan gelombang bala bantuan Kekuatan istana pil begitu kuat sehingga membuat orang gemetar Dan ada dua kaisar do tahap awal bintang delapan yang memiliki peluang kemenangan mutlak Akankah mereka segera menyerang kaisar iblis? Dan Xiao Yan Dan begitu aula pil dimulai, bagaimana tanggapan raja iblis, penatua keempat, dan Xiao Yan Orang-orang gugup untuk kaisar iblis dan Xiao Yan Dan Xiao Yan juga sangat gugup Situasi saat ini cukup parah Jika tidak ada bala bantuan untuk membantu, saya takut Tapi bala bantuan Jajaran istana pil sangat kuat 1.500 tim utama bintang 5 ada di sini Berapa harganya? Tidak lebih dari dibunuh lebih berdarah Xiao Yan tahu bahwa Zen ini pasti akan melobi aliansi bisnis Keluarga Zen, Yao Su, dan negara adidaya lainnya untuk membantunya Tetapi lawannya adalah istana pil Tidak ada yang berani menyinggung istana pil dengan mudah Akankah negara adidaya mengirim orang? Xiao Yan merasa naik turun di hatinya, cemas dan cemas King Haoran juga gugup Dia melihat dua tetua kecing bintang 8 yang berdiri di sisi kiri dan kanan master aula istana pil Mulutnya mengatuk rapat Apakah Anda ingin menggunakan perintah iblis darah untuk memanggil seluruh iblis klan untuk membantu? Dalam hatinya, King Haoran tidak mau melakukan ini Sebagai kaisar iblis, dia dapat menerima pertempuran kemarahan skala kecil Dan dia tidak ingin memulai pertempuran keluarga seperti itu Pertarungan seluruh keluarga bukanlah masalah sepele Setelah pertempuran sengit, pihak yang kalah pasti akan menurun Dan pihak yang menang juga akan rusak parah Dan tidak ada pihak yang dapat menanggung trauma seperti itu Tetapi jika Pilhol benar-benar ingin berperang Sebagai kaisar iblis, dia tidak takut Dan perintah iblis jahat pasti akan muncul di dunia lagi Hanya penatua keempat yang memikirkannya sebanyak itu Hanya itu yang harus dipertimbangkan oleh kaisar iblis Dia hanya benar-benar takut pada dua lawan-lawan dengan peringkat yang sama Dan momentumnya tidak bisa membantu tetapi mandek Melihat ekspresi tetua keempat menjadi serius Dan akhirnya dia tidak begitu sombong Kepala istana-istana Pil Yang selalu berwajah dingin Mencibir Dia maju selangkah Menatap si Aoyan dengan dingin Dan bertanya pada yang tetua keempat Penatua keempat Apakah anda masih bersikeras untuk membobol Aula Alkimia saya? Mendengar pertanyaan menggoda dari Aula Master Aula Alkimia Pelipis tetua keempat meledak dengan urat biru Dan matanya tampak meledak dengan api yang bisa membakar semuanya Tapi dia masih tidak berbicara King Haoran tidak berbicara Dalam situasi seperti itu di mana musuh kuat dan kita lemah Bagaimana anda bisa berbicara? Bab 969 Wajah Si Aoyan pucat pasi Tangannya yang memegang penggaris Tianhuo Jigu mengendur Mengencang, dan mengendur Hatinya begitu berat hingga dia hampir tidak bisa bernafas Pada saat ini, pemancar Si Aoyan bergetar Si Aoyan mengeluarkan utusan itu dan menyapunya dari sudut matanya Matanya berkilat penuh harapan Tapi matanya yang penuh harapan dengan cepat menghilang Dalam situasi saat ini, tampaknya tidak ada waktu untuk bala bantuan tiba Penguasa Istana Pil seharusnya tidak melepaskan kesempatan yang menguntungkan untuk Istana Pil Selain itu, aliansi bisnis dan keluarga Zen hanya mengatakan mereka akan melakukannya saling membantu Dan tidak mengatakan kapan harus mengirim personel siapa yang berani menjamin mereka tidak akan sengaja menunda-nunda Kedua belah pihak terdiam lagi Kelompok Pil Hall menyaksikan sekelompok orang Si Aoyan yang berani marah tetapi tidak berani bergerak, dan hati Mereka dipenuhi dengan kegembiraan Kaisar Iblis dan Penatua keempat tidak berani mendorong terlalu keras, tetapi mereka tidak keberatan dengan Si Aoyan Penatua ketiga Istana Pil memandang Si Aoyan dengan bangga dan berkata Ingin menggunakan kekuatan untuk memaksa masuk ke Istana Pil saya dan mengambil orang dari Istana Pil saya Oh, bagaimana orang bisa membenci Istana Pil saya? Wah, orang-orang masuk Istana Pil saya Hall, saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengambilnya Hahaha, Penatua ketiga Istana dan tidak bisa menahan tawa keras Bahkan lebih makmur, King Haoran dan yang keempat tua juga terlihat lebih serius Kata-kata tetua ketiga Istana Pil terlalu lancang, tidak hanya mengejek Si Aoyan, tetapi juga berbicara tentang Kaisar Iblis dan Penatua keempat bersama-sama Yang setara dengan menamparkan Kaisar Iblis dan Penatua keempat di depan umum Wajah King Haoran dibasahi dengan kemarahan yang menggigit Dan tangannya setengah terlipat di lengan bajunya untuk menerima cincin itu Teman-teman, Master Balai Istana Pil, yang telah mengawasi setiap gerakan King Haoran, tiba-tiba menyusut, dan tidak bisa menahan diri untuk mencaci maki tetua ketiga di dalam hatinya Karena menjadi idiot, Anda mengejek Si Aoyan untuk memprovokasi Si Aoyan untuk mengambil tindakan, tetapi Anda masih diam-diam mengejek King Apa yang sedang dilakukan Haoran Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia juga seorang Kaisar Iblis? Ketika Kaisar Iblis marah, itu adalah kemarahan setengah Iblis Apakah Anda pikir itu mudah untuk ditanggung? Tapi Anda tidak bisa memarahi tiga tetua di depan umum Cobalah untuk menyimpannya Dengan senyum ramah di wajah penguasa Istana Dan, dia memandang King Haoran dan berkata dengan tulus Istana Dan ku selalu memiliki hubungan yang baik dengan keluarga setan jahat Dan aku tidak berniat mencoba menyelamatkan wajah Kaisar Iblis Saya juga tidak punya niat untuk menjadi musuh Kaisar Iblis Namun, masalah hari ini terkait dengan wajah Istana Pil Dan saya harus menghukum Si Aoyan untuk menunjukkan contohnya Saya juga berharap Kaisar Iblis akan melakukannya fokus pada situasi keseluruhan Dan berhenti ikut campur dalam masalah ini Dalam situasi yang baik di Istana Pil Istana Pil dalam kondisi baik Tuan Istana tidak menggertak yang lemah Tetapi mengambil langkah mundur untuk memberi wajah King Haoran Dia harus mengatakan bahwa penguasa Istana Pil memiliki kontrol yang baik atas hati orang Dan kebanyakan orang akan menuruni tangga untuk menghindari kebosanan Semua orang di sisi Si Aoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik Sejujurnya, penguasa Iblis mampu mendukung Si Aoyan sampai saat ini Dan itu adalah masalah kebajikan dan kebenaran Bahkan jika dia mundur saat ini Tidak ada yang bisa mengatakan gosip apapun Bagaimanapun, kesenjangan kekuatan antara dua sisi ada di sana Rencana kepentingan Yang lain tidak tahu Tetapi inti dari keluarga Si Aoyan sangat jelas tentang situasi King Haoran Jika King Haoran diberikan langkah di Istana Dan Dia masih menggunakan token setan darah untuk mendukung Si Aoyan Dan bertarung dengan Istana dan dalam pertempuran klan Tidak peduli apa kemenangan atau kekalahannya King Haoran akan disalahkan atas harga mahal yang harus dibayar oleh klan Iblis Dan kemungkinan besar klan Jiwa Iblis akan mengambil kesempatan untuk mengganti status penguasa Iblisnya Namun, jika King Haoran mundur Si Aoyan tidak hanya tidak dapat menyelamatkan Suner Tetapi dia juga takut bahwa dia akan menderita tangan jahat dari Istana Pil Pada saat ini, Si Aoyan memiliki perasaan campur aduk di hatinya Tapi demi Suner, dia tidak bisa menyerah Dan dia tidak akan pernah menyerah Semua orang menunggu keputusan Kaisar Iblis Keheningan King Haoran tidak lama, tetapi keheningan yang begitu singkat Tetapi sepertinya begitu lama, seolah-olah setiap detik telah berlalu selama ribuan tahun Bab 970 King Haoran memandang Master Aula Istana Pil Dan berkata dengan ringan Seperti yang kita semua tahu Setelah bencana di zaman kuno Vitalitas Iblis saya rusak parah Dan ada pertarungan tanpa akhir untuk tahta Iblis Kaisar Si Aoyan, membawa perintah Iblis jahat dari mayat hidup Kaisar Iblis lama Sehingga perintah terakhir Kaisar Iblis lama dapat dilaksanakan Dan klan Iblis kita secara bertahap menjadi bersatu Dapat dikatakan bahwa Si Aoyan adalah dermawan besar klan Iblis kami Hari ini, istri Si Aoyan ditangkap paksa oleh Istana Pil Anda Si Aoyan tidak masuk akal Sebagai Kaisar Iblis, sebagai anggota ras Iblis Bagaimana Anda bisa tidak mencari keadilan untuk Si Aoyan? Bagaimana Anda bisa meninggalkan Si Aoyan karena Istana Pilmu yang hebat? Yan Yu mengabaikannya Kalau tidak, bagaimana seharusnya orang-orang di dunia memandangku sebagai Iblis? Bagaimana mereka memandangku sebagai Kaisar Iblis? Suara King Haoran tidak keras Tetapi dia secara moral benar, terutama nyaring Dia segera memenangkan tepuk tangan orang banyak Dan juga membangkitkan darah orang-orang Iblis di kerumunan Orang-orang Iblis mengangkat tangan mereka dan berteriak demi mereka Raja Iblis bersorak Kepala Istana Pil sangat marah sehingga wajahnya pucat Nah, Anda King Haoran, Master Aula ini telah memberi Anda cukup wajah Namun Anda masih bersikeras mendukung Si Aoyan Bukankah Si Aoyan baru saja memberimu kekuatan pemurnian dari cairan roh jernih keluarga Iblis Darah dan Pilki Darah? Berapa banyak manfaat yang bisa didapat? Apakah layak Anda mengambil seluruh Demon Race untuk mendukungnya? Bisakah itu dibandingkan dengan pembalikan total dan peles saya dan pecahnya perang habis-habisan? Karena Anda tidak bisa menuruni tangga, dan Anda bertekad untuk membantu Si Aoyan melawan Istana Pil saya, maka tidak ada yang perlu dikatakan Saya harus mengalahkan prestise Anda di perlombaan Iblis hingga penurunan drastis Anda masih bisa duduk di singgah sana Kaisar Iblis, berapa lama? Dia mengedipkan mata pada para tetua di belakangnya dengan wajah tegang, dan berkata dengan dingin Karena Kaisar Iblis bersikeras, maka Aula Pil saya tidak punya pilihan selain belajar darinya Setelah kata-kata itu jatuh, pedang tajam muncul di tangan Master Pil Hol Dan pada saat yang sama, kipertempuran yang ganas menyapu seperti embusan angin Apakah ini akan pergi berperang? Dua tetua kecing bintang delapan yang berdiri di belakang Pil Hol Master dengan tangan di belakang punggung Mereka saling memandang dengan sedikit ketidakberdayaan di mata mereka Jika mereka tidak ingin bergerak, ketua Aula telah pindah, dan mereka hanya bisa mengikuti Begitu tuan istana dan bergerak, dan Yan mendengus pelan, dan matanya penuh amarah Kaisar Do tingkat tinggi di belakangnya segera mengikutinya, meledak dengan fluktuasi kekerasan Do Ki Para penonton berubah warna, berkerumun dan mundur lebih jauh, agar mereka tidak terpengaruh Ini adalah awal, hati Xiao Yan tegang Kekuatan kedua belah pihak sangat berbeda, bagaimana mereka bisa menghentikannya Tetapi situasinya telah sampai pada titik ini, bagaimana jika itu tidak dapat dihentikan Bahkan jika dia mati, dia akan berjuang sampai akhir untuk menyelamatkan Suner Kemarahan mengamuk membakar di dadanya, mata merah Xiao Yan mengangkat api kuno di tangannya, dan api berwarna darah naik ke langit King Haoran sangat tenang, dia melihat segala sesuatu di depannya dengan dingin, dan perintah iblis darah di tangannya tidak dikeluarkan Dia memperhatikan bahwa semua gerakan di aula pil berada di atas tujuh bintang, dan yang di bawah tujuh bintang tidak bergerak King Haoran mengerti bahwa kepala istana dari istana pil cemburu padanya atau setan jahat, dan masih memiliki ruang untuknya Memegang pedang hanya untuk menahannya dan penatua keempat sebelum dia mengeluarkan setan jahat Dengan momentum guntur, Xiao Yan terbunuh lebih dulu Tuan istana pil mungkin berpikir bahwa selama Xiao Yan terbunuh, dapatkah kaisar iblisnya terus berperang melawan istana pil secara tidak bijaksana demi orang mati Kemudian, pertempuran iblis melawan dan Dian akan lahir mati Perhitungan yang sangat bagus King Haoran segera mengirim transmisi suara ke tetua keempat, sehingga tetua keempat tidak akan peduli dengan keselamatannya untuk sementara waktu, dan harus melindungi Xiao Yan secara menyeluruh Keempat tetua memimpin, dan satu menyapu tubuhnya untuk melindungi Xiao Yan Melihat bahwa pertempuran sudah dekat, tim berwarna darah terbang dari kejauhan seperti anak panah dari tali 8 kaisar petarung bintang 7, hampir 200 kaisar petarung bintang 6, dan pemimpin tim adalah darah iblis, kapten pengawal pribadi kaisar iblis Darah iblis diperintahkan oleh King Haoran dan memimpin hampir 200 dou diberpangkat tinggi dari beberapa suku ras iblis untuk tiba tepat waktu Namun, hampir 200 kaisar pertempuran bintang 6 dan 8 kaisar pertempuran bintang 7 tidak lebih dari mengubah kekuatan kedua belah pihak Tetapi tepat ketika sisi pilhol cukup tidak setuju, kerumunan menjadi gelisah, dan mundur dari lorong ke kedua sisi seperti ombak yang pecah Kerumunan penonton mulai berbicara dengan tenang Bab 971, Sial, tim siapa ini? Meskipun mereka semua adalah kaisar petarung bintang 5, setidaknya ada 1 atau 2 ribu orang, yang terlalu menakutkan Sepertinya dia disini untuk membantu Xiao Yan Anduo membunuh gajah Jika kita benar-benar ingin bertarung, cukup untuk minum sepanci istana dan Xiao Yan luar biasa, seseorang benar-benar mengirim tim seperti itu untuk membantunya Selain ras manusia dan ras iblis, satu-satunya yang dapat mengirim tim seperti itu adalah aliansi bisnis Saya mendengar bahwa hubungan antara aliansi bisnis dan Xiao Yan umumnya tidak baik Yah, itu harus dikirim oleh aliansi bisnis Lihat, ada orang-orang dari ras manusia, iblis, monster, semua jenis klan, bukan dari aliansi bisnis, siapa yang akan mengirimnya? Tunggu, tampaknya tidak dikirim oleh aliansi bisnis Lihat, baju perang mereka memiliki kata, Xiao, di dada Itu benar, semua orang di tim ini memiliki kata emas kecil, Xiao, yang dicap di dada baju perang, yang sangat menarik perhatian di bawah sinar matahari Xiao, dari keluarga Xiao, Bu, ini dari keluarga Xiao Kapan klan Xiao muncul dengan kekuatan yang begitu besar? Semua orang menatap Xiao Yan dengan kaget Bahkan penatua keempat setengah terbuka karena terkejut Dia mengalihkan pandangannya yang ingin tahu ke King Haoran Dan ketika dia melihat King Haoran sedikit mengangguk, dia yakin bahwa tim ini benar-benar dari klan Xiao Setelah membudidayakan prajurit yang begitu kuat secara diam-diam, Mu'er benar bersamanya, dan itu tidak masuk akal Sia-sia orang tua dan Haoran datang untuk mendukungnya hari ini Iya, tim yang datang ke sini adalah tim utama keluarga Xiao yang terdiri dari 1500 Kaisar Petarung Bintang 5 Pria kurus di kepala bukan Le Saolong, siapa itu? Dengan tambahan tim yang terdiri dari 1500 Bintang 5 Dodi Wajah Hallmaster dari Pill Hall tiba-tiba tenggelam Dan semua orang di Pill Hall juga melemah, terutama Dan Yan Yang wajahnya dipelintir karena marah Mereka semua dapat melihat bahwa ini bukan tim biasa Semua orang mengenakan baju besi hitam yang sama Meskipun jumlahnya besar, kecepatannya seragam Ini jelas, merupakan prajurit elit yang terlatih Dengan kata lain, ini adalah tentara Jika 1500 Kaisar Do Bintang 5 membuat mereka merasa terkejut Maka yang mereka rasakan adalah ketakutan dalam pasukan yang terdiri dari 1500 Kaisar Do Bintang 5 Secara khusus, untuk Do Di, Bintang 5 adalah parit alami Dan Do Di yang tak terhitung jumlahnya terjebak di puncak Bintang 4 Dan sulit untuk ditembus Meskipun istana dan besar, ada banyak keluarga yang berafiliasi Dan ada kurang dari 2000 Do Di Bintang 5 Dan tidak mungkin untuk menyesuaikan 1500 Do Di Bintang 5 sekaligus Apalagi 1505 Bintang Do Di telah dilatih menjadi tentara Jangan lupa, Istana Pil telah berdiri di benua Do Di selama ratusan ribu tahun Berapa tahun Xiao Yan tiba di benua Do Di? Kurang dari 10.000 tahun yang lalu Bagaimana Xiao Yan melakukannya? Orang-orang di Istana Pil tidak dapat memahaminya Dan mereka menjadi semakin takut Jika Xiao Yan dibiarkan berkembang seperti ini Dengan kebencian besar antara Istana Pil dan Xiao Yan Istana Pil akan dalam bahaya Tidak peduli apa, Xiao Yan tidak bisa dibiarkan hidup hari ini Bukankah hanya 1500 Kaisar Pertempuran Bintang 5 Istana dan saya akan menghancurkan Anda semua hari ini Niat membunuh Master Aula Istana Pil semakin kuat Bagaimana Dandian bisa menyerang lebih dulu? Le Saolong melambaikan tangannya Dan 1500 Kaisar Pertempuran Bintang 5 dengan cepat bubar Membentuk formasi persegi di depan kelompok Xiao Yan Menghadapi kelompok Dandian yang lebih kuat dari dirinya Mereka tak kenal takut dan seperti batu Doki meluap seperti abanjir Penuh dengan aura pembunuh yang menentukan Ini bukan hanya prajurit elit Tetapi juga orang mati Bab 972 Pembuluh darah biru melonjak di dahi Master Istana dari Istana Pil Xiao Yan menunjukkan senyum tipis Dan hatinya yang tegang akhirnya mengendur Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat kekuatan utama keluarga Xiao Menunjukkan kekuatan mereka Dia sangat puas dan mengacungkan jempol kepada Le Saolong yang datang ke sisinya Le Saolong tersenyum pahit Dan berkata kepada Xiao Yan melalui transmisi suara Xiao Xiao, saya ingin mengingatkan Anda bahwa situasi saat ini tidak lagi sesederhana menyelamatkan wajah Nyonya Suner dan Dandian Kekuatan yang Anda tunjukkan Dan kekuatan penampilan tim utama telah membuat Pil Palace merasa takut Jika mereka tidak bertindak kejam kecuali Anda hari ini Mereka akan ditusuk setiap hari di masa depan Tetapi meskipun kami memiliki banyak orang Kekuatan kami masih jauh di belakang Pil Palace Mendengar ini, hati Xiao Yan membeku Dan tangan yang memegang Tian Huo Jigu tiba-tiba menegang Le Saolong benar Niat membunuh Hallmaster of the Pill Hall sudah sangat kuat Dan dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya Tidak peduli berapa banyak dia membayar Dia akan membunuh Xiao Yan hari ini Tapi saat Epi di tangan Hallmaster of the Pill Palace semakin cerah Dan ketika dia akan meluncurkan serangan habis-habisan ke sisi Xiao Yan Ada suara langkah kaki yang padat di kejauhan Dalam sekejap, tim yang terdiri dari ratusan orang muncul di depan semua orang Berdiri di sisi Xiao Yan Pemimpinnya adalah Kaisar Dou Bintang 7 Puncak Dengan 3 Kaisar Dou Bintang 7 tingkat pertama di sampingnya Dan di belakang mereka semua adalah Kaisar Dou Bintang 6 Formasinya tidak bisa dikatakan sangat kuat Tetapi kata, sang, di dada mereka membuat orang tidak berani meremehkan mereka Aliansi Bisnis Ternyata dikirim oleh Aliansi Bisnis Ada semburan nafas dari kerumunan Wajah Xiao Yan tidak kecil Aliansi Bisnis benar-benar mengirim seseorang ke sini Tuan Istana dari Istana Pill mengerutkan kening dan Menanyai Puncak Bintang 7 Dodi yang terkemuka Kamu Aliansi Bisnis juga di sini untuk melihat air berlumpur Sang Wu telah melihat Tuan Istana Mitra dekat Aliansi Bisnis saya Saya mendengar bahwa Nyonya Xiao sekarang berada di Aula Alkimia Dan Aliansi Bisnis secara alami akan datang untuk menyaksikan keadilan Bukannya Istana Pill dirampok secara paksa Tetapi dia jatuh ke Istana Pill Kata-katanya sangat sopan Tetapi dia juga dengan jelas menunjukkan sikapnya di pihak Xiao Yan Xiao Yan sangat gembira Tetapi Master Istana dari Istana Pill mengerutkan kening dalam-dalam Pill Palace terutama membenci aliansi bisnis di dalam hatinya Jika bukan karena aliansi bisnis Kolaborator Xiao Yan yang paling tepat adalah Istana Pill Kalau dipikir-pikir Pill peremajaan itu juga harus menjadi resep rahasia Xiao Yan Juga, jika bukan karena aliansi bisnis yang memberi Xiao Yan kondisi yang begitu baik Bagaimana mungkin Xiao Yan hari ini Kuali obat kelas atas Xiao Yan telah lama ada di sakunya Namun, kebencian tidak ada gunanya Meski ratusan orang yang dikirim oleh aliansi bisnis tidak cukup untuk membalikkan perbandingan kekuatan antara kedua belah pihak Tetapi jika mereka melakukannya Mereka akan sepenuhnya memalingkan muka dengan aliansi bisnis Dan ekonomi kerugian Istana dan akan cukup besar Untuk menjual pill obat dan permintaan zat lain Dian harus mengandalkan jalur perdagangan aliansi bisnis Setelah memikirkannya, kepala Istana Pill sangat marah Sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi Xiao Yan adalah mitra aliansi bisnis Anda Bukankah Istana Pill saya adalah mitra aliansi bisnis Anda Jangan lupa itu, aliansi bisnis didirikan Pada awalnya, jika bukan karena dukungan Istana Pill saya pada Pill Bagaimana Anda bisa berkembang begitu cepat? Menghadapi pertanyaan marah dari Hallmaster of the Pill Palace Sang Wu tersenyum dan berkata Karena ini, Sang Wu hanya datang untuk menyaksikan keadilan Agar tidak menyakiti semua orang Ketika Master Aula Utama adalah anak berusia 3 tahun Bukankah itu karena saya tidak ingin menyinggung Aula Alkimia saya terlalu dalam Tetapi juga ingin mendukung Xiao Yan dengan cara palsu Untuk menghindari kerjasama yang buruk dengan Xiao Yan di masa depan Zen Bu Fan, kamu rubah, kamu benar-benar ingin menjadi dan mendirikan gerbang lengkung Master Hall dari Pill Hall mencibir, dan pikirannya berubah tajam Tampaknya tidak mungkin untuk mengambil inisiatif untuk membunuh Xiao Yan hari ini Tetapi Anda delusi jika Anda ingin Hallmaster membiarkannya pergi Aula Alkimia saya tidak membiarkan orang pergi Dan melihat temperamen Xiao Yan, dia tidak akan pernah membiarkannya pergi Huff, selama Xiao Yan berani melakukannya, dia akan menyalahkan dirinya sendiri Tidak heran saya berada di Istana Pill, dan saya tidak dapat membantu Anda untuk melindunginya Bab 973, Kepala Istana Pill sedang memikirkannya ketika ada suara lain dari kerumunan Melihat sekeliling, Yao Aotian, Kepala Klan Yao, datang dengan beberapa Kaisar Do Bintang 6 atau 7 Dan 115 Kaisar Do Bintang Apakah ini klan obat yang dulunya sangat kuat? Hampir semua orang menghela nafas dalam hati, dengan rasa kasihan dan kasihan Tapi Xiao Yan tergerak, melihat Yao Aotian yang secara pribadi memimpin tim, matanya memerah Meskipun sekelompok orang seperti itu tampak sedikit buruk saat ini Xiao Yan tahu bahwa ini adalah kekuatan penuh dari keluarga Yao Tidak ragu-ragu untuk menggunakan kekuatan keluarga untuk maju dan mundur dengan Xiao Yan Tetapi menghadapi Istana dan, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun Situasi dan makna ini, beratnya lebih dari seribu kati Yo, kenapa klan Yao yang selalu rendah? Hati ada di sini untuk ikut bersenang-senang hari ini Kepala Istana Pil bertanya kepada Yao Aotian dengan bercanda Mereka berdua adalah kenalan lama dan saingan lama Justru karena kebangkitan Istana Pil, klan obat menurun Dapat dikatakan bahwa dalam kontes antara keduanya, Hall Master dari Pil Palace adalah pemenangnya, dan Yao Aotian adalah yang kalah Jadi Hall Master dari Pil Palace berbicara kepada Yao Aotian dengan sikap menang Namun, Yao Aotian tidak mengambil Master Aula Alkimia Orang-orang yang brilian di masa lalu selalu memiliki arogansi seperti itu di tulang mereka Dan mereka tidak akan memiliki rasa rendah diri dari orang-orang yang tidak pernah brilian Yao Aotian menjawab dengan tenang, kamu tidak perlu berbalik dan menyakiti keluarga Yaoku Sungguh rendah hati, keluarga Yaoku menurun Kemudian dia mengabaikan Hall Master dari Pil Hall, dan Hun Ruo tidak melihatnya, formasi kuat dari Pil Hall sama sekali Dia berjalan menuju Xiao Yan, meniup janggutnya dan menatap Anak baik, kamu tidak tahu bagaimana memberi tahu orang tua itu tentang hal sebesar itu Ada arus hangat di hatinya, Xiao Yan menggaruk kepalanya dan berkata Aku, aku takut menjatuhkan keluarga Yao Jangan datang, Yao Aotian memarahi, yang lain takut dengan istana Pilnya Tapi aku tidak takut pada keluarga Yao Jangan katakan apa-apa, itu hal yang besar, dan kakek kita akan membawanya bersama Pada saat ini, hati Xiao Yan sangat hangat Dan semua orang melihat kepala klan Yao yang menurun ini, sering dianggap sebagai contoh ketidakmampuan Xiao Yan memiliki hubungan yang baik dengan klan Yao Master Aula Istana Pil tahu bahwa dia pernah mengirim seseorang untuk membunuh Xiao Yan hanya untuk menunggu di luar klan Yao, tapi sayangnya dia gagal Namun, kepala Istana Pil tidak tahu bahwa Xiao Yan dan keluarga Yao memiliki hubungan yang begitu dekat Sebenarnya, Xiao Yan tidak meminta bantuan keluarga Yao Ketika Yao Aotian mendengar angin, dia mengambil inisiatif untuk membawa ahli dari keluarga untuk membantu Xiao Yan Menghadapi pesaing yang dulunya terbesar, akan selalu ada ketakutan yang tidak dapat dijelaskan Pil Palace Hall Master tidak bisa tidak bertanya kepada Yao Aotian dengan ragu Apa yang harus dia lakukan dengan keluarga Yao Anda, Xiao Yan Saya pikir saya akan pensiun jika kamu seperti ini Seseorang datang untuk mendukungnya Apa hubungan antara aku dan dia? Yao Aotian melirik penguasa Istana Pil dengan marah Dan mengangkat alisnya, dia memanggil tuanku Menurutmu apa yang harus kulakukan dengannya? Dia adalah murid dan cucu Lao Zi Tidak heran, Master Istana dari Istana Pil sedikit tercengang Dan kebingungan tentang teknik pemurnian obat Xiao Yan yang ada di hatinya akhirnya terjawab Sedikit yang dia tahu bahwa keterampilan pemurnian obat Xiao Yan tidak ada hubungannya dengan Yao Aotian Melihat bahwa Xiao Yan dikelilingi tidak hanya oleh penguasa iblis dan penatua keempat Tetapi juga orang-orang yang dikirim oleh aliansi bisnis Serta tim kaisar pertarung bintang 5 dengan ribuan baju besi hitam Yao Aotian menjadi jauh lebih percaya diri Dia perlahan berbalik dan menyipitkan mata pada pil itu Tuan Aula bertanya dengan dingin, dan Liu Yan Menantu laki-laki saya, murid saya, dirampok secara paksa oleh putra Anda Haruskah Anda memberi saya penjelasan? Bab 974 Jelaskan kepada Anda, apa nafas besar? Pil-hole mencibir di dalam hatinya Anda Yao Aotian juga layak untuk dijelaskan oleh Pil-hole Master saya kepada Anda Dimungkinkan untuk mengubahnya di masa kejayaan keluarga obat Anda Sekarang, HAM Melihat penghinaan Master Aula Istana Pil di matanya Yao Aotian tidak menganggapnya serius Tampaknya sikap Master Aula Istana Pil Sedini Yang dia harapkan, dia hanya berkata dengan ringan Meskipun kekuatan keluarga Yao tidak sebagus Aula Pil Anda Tetapi orang-orang dari keluarga Yao bukanlah seseorang yang bisa Anda hina sesuka hati Si Yao Yan adalah murid dan cucu saya, dan dia adalah setengah dari saya Tidak peduli apa, apakah Anda bahkan ragu untuk melawan seluruh keluarga obat? Sangat bangga, sejauh menyangkut kekuatan keluarga Yao Anda, Istana Pil saya akan terlalu menggertak untuk mengambil tindakan terhadap Anda Master Hall dari Pil-hole menyipitkan matanya dengan jijik Tetap saja kaku, bagaimanapun, orang-orang ada di tangan Istana Pil saya, lihat siapa yang tahan Saya masih tidak percaya siapa di antara Anda yang berani masuk ke Istana Pil saya Tidak responsifnya Hall Master dari Pil Palace setara dengan membiarkan Yao Aotian meninju udara, membuat Yao Aotian sangat tidak nyaman Bisa kalah dengan orang, kenapa? Bahkan empat tetua bintang delapan dari klan setan jahat tidak mengatakan sepatah kata pun, mengapa dia berteriak? Tunggu saja dan bantu Xiao Yan Yao Aotian berbalik dengan marah dan kembali fokus pada tim utama Xiao Mansion Nah, berpakaian seragam, disiplin, dan prajurit elit Tapi kekuatan mana yang mengirim pasukan elit seperti itu yang terdiri dari 1 hingga 2 ribu do di bintang 5? Jelas bukan ras iblis, ras manusia, dan ras monster Tidak mungkin ras iblis, ras manusia, dan ras monster memiliki tim dari semua ras seperti itu Itu hanya bisa menjadi aliansi bisnis Tidak, ratusan atau lebih talenta itu milik aliansi bisnis Um, kata, Xiao, di dada Apakah itu dari klan Xiao? Yao Aotian membuka mulutnya dengan kaget, menatap Xiao Yan dengan tidak percaya Menunjuk ke tim utama dan bertanya kepada Xiao Yan, ini dari klan Xiao Mu Xiao Yan bergumam, mereka masih lemah, beraninya mereka biasanya keluar dan tampak jelek Huh? Jangan rendah hati di depan orang tua ini Yao Aotian menyeringai, dan kemudian mengubah kata-katanya menjadi transmisi suara Anak baik, kamu tidak kecil, kamu tidak ingin menunggu kekuatan tempur tim ini cukup Anda hanya membiarkan mereka menunjukkan wajah mereka ketika mereka membuat seluruh benua bergetar Rupanya Yao Aotian sudah mengerti bahwa jika Xiao Yan tidak dipaksa untuk melakukan apapun kali ini Saya, saya takut tim ini masih akan dibawa pergi Itu telah disembunyikan di salju, dan sekarang menjadi naga skala emas, yang mengintimidasi dunia Tapi Yao Aotian tidak bermaksud menyalahkan Xiao Yan, pasukan mana yang tidak memiliki kartu trufnya sendiri Xiao Yan menganggup, hatinya sedikit berat Yao Aotian dapat melihat ambisinya, tetapi bukankah istana pil, yang sangat membencinya, tidak akan melihatnya Tidakkah Anda menggunakan suner sebagai umpan untuk memaksa diri Anda melakukannya Sehingga Anda dapat menghancurkan diri sendiri dalam satu gerakan dan menghindari masalah di masa depan Tampaknya jika Anda ingin mengandalkan dukungan dari kekuatan utama untuk memaksa dan dian melepaskan suner dengan damai Kecuali jika ada pembalikan mendasar dari kekuatan kedua belah pihak, itu akan sulit Tapi suner harus diselamatkan, bahkan jika dia bertarung dengan dandian untuk memecahkan jaring, dia harus menyelamatkan suner Untungnya, sekarang ada lebih banyak aliansi bisnis dan klan obat untuk membantu, kesenjangan dalam kekuatan setidaknya tidak sebesar sebelumnya Kedua belah pihak saling berhadapan dalam diam Tiba-tiba, kepala istana dari Istana Pil mengerutkan kening dan melihat ke arah lubang cacing yang jauh di luar kerumunan, dimana sekelompok orang bergegas menuju ke sini Ada 8 bintang 7 dalam grup ini, dan lebih dari 106 bintang, semuanya mengenakan pakaian putih Sepintas, mereka terlihat seperti alkemis Istana Pil, tetapi jika anda melihat lebih dekat, anda dapat melihat perbedaannya Pria itu mengenakan pakaian putih dan celana panjang, dan dia jelas seorang ahli seni bela diri Bab 975 Saat sekelompok orang mendekat, dan tanda berbentuk pedang di dada mereka terlihat jelas, mereka tahu bahwa kelompok orang ini milik keluarga Zen Xiao Yan dan yang lainnya sangat gembira, tetapi wajah kepala istana dari Istana Pil menjadi gelap Tentu saja, ketua Aula Istana Pil tahu bahwa keluarga Xiao adalah keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Zen Dia juga tahu bahwa wanita tertua dari keluarga Zen, Zen Ni, bertanggung jawab atas keluarga Xiao Dia juga tahu bahwa beberapa waktu lalu, keluarga Zen juga memberi keluarga Xiao sebidang wilayah di Kaisar Yuanzu Dan dia juga tahu bahwa Zen Ni tidak mewakili keluarga Zen, dan keluarga Zen tidak pernah peduli dengan keluarga terafiliasi keluarga Xiao Jika tidak, mengapa keluarga Zen tidak mengatakan apa-apa setelah keluarga Xiao hampir dimusnahkan oleh keluarga iblis jiwa di Dizu Ada pun memberi klan Xiao wilayah yang bagus, itu harus menjadi semacam kesepakatan Karena itu, dia tidak berpikir bahwa keluarga Zen akan berbalik melawan dandiannya demi keluarga Xiao Zen Zongfu adalah seorang kaisar manusia yang kepentingannya didahulukan Harus jelas apakah akan menyinggung Istana Pil atau menyerahkan klan Xiao Tapi sekarang keluarga Zen telah mengirim seseorang ke sini Jika mereka mengatakan mereka tidak di sini untuk membantu Xiao Yan Mereka tidak akan percaya jika mereka membunuhnya Keluarga Zen, keluarga kerajaan ras manusia Jika mereka mendukung Xiao Yan, bobot mereka akan lebih besar daripada ras iblis dan aliansi bisnis Dia merasakan tekanan Ketika anggota keluarga Zen mendekati Hall Master dari Pil Hall Seorang penatua yang baik hati membungkukkan tangannya ke Master Aula Istana Pil sambil tersenyum Keluarga Zen tidak diundang, dan saya berharap Hall Master akan memiliki banyak haihan Um, kamu sangat baik, ini tidak seperti dia di sini untuk mendukung Xiao Yan Tapi seperti aliansi bisnis, dia di sini untuk menjadi bajingan dan membangun sebuah gerbang lengkung Benar-benar dua bersaudara, Tuan Aula Pil dengan sopan membalas hormat, haihan tidak berani bertindak Saya tidak tahu untuk apa para tetua ada di sini Penatua pertama dari keluarga Zen tidak segera menanggapi Tetapi melihat sekeliling dan melihat bahwa ras iblis, aliansi bisnis, dan perlombaan obat semuanya mengirim seseorang untuk hadir, dan hatinya tenang Dan ketika matanya menyapu tim utama Xiao Mansion, yang mengenakan baju besi hitam Dia tertegun sejenak, dan kemudian terpana, Xiao Mansion sebenarnya diam-diam memiliki tim seperti itu Anak ini sangat tersembunyi, tim ini pasti berjumlah 2000 orang, kan? Bagaimana dia melakukannya? Apakah Anda membayarnya, atau Anda mengolahnya sendiri? Meskipun bingung, tetua pertama dari keluarga Zen masih sedikit mengagumi Xiao Yan Dan kemudian berpikir bahwa Zen ini adalah kepala manajer rumah Xiao Tetapi keluarga Zen tidak mengetahuinya, dan tidak bisa menahan senyum pahit, dia benar-benar gadis yang ramah Menarik pandangannya, keluarga Zen yang lebih tua melihat ke kepala Aula Istana Pil Senyumnya berangsur-angsur meredah, dan berkata dengan acuh tak acuh Mengapa keluarga Zen ada di sini? Kepala Aula harus mengerti Keluarga Xiao adalah keluarga yang berafiliasi dengan keluarga saya Keluarga Zen, apapun yang terjadi, keluarga Zenku tidak akan tinggal diam Lebih baik mengatakan daripada bernyanyi Klan Xiao hampir musnah oleh klan Iblis Jiwa Mengapa keluarga Zenmu tidak mengatakan sepatah katapun? Um, nadanya cukup kuat, tidak seperti hanya pertunjukan Kepala Balai Istana Pil tiba-tiba merasa Bahwa dia telah ditampar oleh sesepuh pertama keluarga Zen barusan Bagaimana dia tahu bahwa keluarga Zen memang sama dengan aliansi bisnis? Rencana awalnya adalah untuk membantu Dan kemudian memutuskan tingkat dukungan untuk Xiao Yan sesuai dengan situasinya Penatua pertama dari keluarga Zen untuk sementara memutuskan Untuk meningkatkan dukungannya untuk Xiao Yan setelah melihat tim utama keluarga Xiao intensitas peradangan Untuk dapat membuat tim yang kuat secara rahasia Potensi Xiao Yan jauh melebihi perkiraan para tetua pertama dari keluarga Zen Dengan bakat seperti itu, keluarga Zen tentu saja harus meningkatkan taruhannya Ini persis kalimatnya, jika Anda ingin membantu orang lain Anda harus memperbaiki diri sendiri Tuan Aulapil tidak tahu alasan perubahan seketika Dia mengatupkan giginya beberapa kali, dan matanya sedikit rumit Ketika dia pertama kali mengetahui tentang Suner Dia menyalahkan absurditas dan Yan di dalam hatinya Tetapi dia segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan Tuan Untuk menyingkirkan Xiao Yan dengan benar dan mudah Tapi dia tidak menyangka bahwa pertama Kaisar Iblis secara pribadi mendukung Xiao Yan Kemudian 1500 Kaisar Pertempuran Bintang 5 di keluarga Xiao mengejutkan penonton Dan kemudian aliansi bisnis mengirim orang, dan keluarga Yao pindah Dan sekarang bahkan keluarga Zen kirim para tetua untuk membawa orang-orang untuk menekannya Bab 976 Ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di benua Dohudi Tetapi tidak ada banyak kekuatan besar, dan hanya ada beberapa negara adidaya Dan sekarang ada tiga negara adidaya yang berdiri di sisi Xiao Yan Yang membuatnya marah, kapan Istana Pil akan menjadi kenyataan Apakah sudah ditargetkan? Beberapa orang mungkin berpikir bahwa kekuatan ini akan bergerak untuk Xiao Yan karena alasannya Tetapi pada tingkat Master Aula Istana Pil, hatiku sangat jernih Apa yang disebut alasan hanyalah alasan Semuanya tidak lain hanyalah sebuah kata Xiao Yan yang dapat memberi mereka manfaatnya lebih besar daripada Istana Dan Dan mereka memutuskan untuk mendukung Xiao Yan Dengan kata lain, selama Xiao Yan terbunuh, mereka akan atau harus menjadi teman dari Istana Pil Memikirkan hal ini, mata Hall Master dari Pil Hall menjadi tajam lagi Terutama selama periode ini, beberapa kelompok orang tiba di Istana Pil Dan matanya yang tajam menjadi lebih percaya diri Dia tertawa ringan, dan berkata kepada Xiao Yan Xiao Yan, ya, itu cukup kuat, seperti yang diharapkan Bakat luar biasa dari generasi muda sebenarnya bisa menggunakan hal-hal seperti perselingkuhan mantan istri mereka untuk membuat tipuan Apa ini? Seolah-olah Xiao Yan benar-benar membuat masalah dari ketiadaan dan mencoba membuat nama untuk dirinya sendiri Yao Ao Tian sangat marah, dan mau tidak mau berdebat dengan Master Istana Pil Namun, Kepala Balai Istana Pil mengangkat tangannya untuk menekan keinginan Yao Ao Tian untuk berbicara Dan berkata dengan tegas, kalian semua tertipu oleh kata-kata sepihak Xiao Yan Saya pikir Istana Pil saya telah berdiri di daratan lebih lama, dari 10.000 tahun Bagaimana Anda bertindak? Ada opini publik, Anda tidak memikirkannya Jika putra saya merampok istri Xiao Yan dan Anda maju, tidak bisakah saya memberi Anda wajah? Itu hanya seorang wanita, jadi apakah istana dan saya harus marah dengan Anda? Ini benar-benar milik Xiao Yan Mantan istri saya sudah berempati dengan putra saya Istana Pil pasti tidak akan memaafkan perilaku Xiao Yan yang tidak masuk akal dan provokatif Dan tentu saja, dia tidak akan pernah dipaksa oleh siapapun Oleh karena itu, saya harap Anda semua berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk tidak tertipu oleh orang lain Persahabatan di antara kami selama bertahun-tahun Seluruh kelompok Xiao Yan menjadi marah ketika mereka mendengar ini Kemampuan Master Istana Pil ini untuk membingungkan benar dan salah benar-benar tidak sebanding dengan orang biasa Mereka mengerti bahwa ketua Aula Istana Pil sedang mengekspresikan sikapnya kepada semua pihak Dan dia juga memperingatkan semua pihak bahwa Istana Pil tidak akan menyerahkan apapun yang terjadi Jika pasukan benar-benar ingin terus mendukung Xiao Yan dan Istana Pil sebagai musuh Maka tidak apa-apa untuk mendengarkan Anda Tetapi Anda harus memikirkannya terlebih dahulu Apakah layak untuk merobek wajah Anda dengan Istana dan untuk Xiao Yan Jika demikian, maka hanya ada perang Mata Xiao Yan merah, dan dia tidak bisa menahannya Sebuah telapak tangan menekan bahu Xiao Yan Itu adalah King Haoran King Haoran menggelengkan kepalanya sedikit ke arah Xiao Yan Berjuang, jangan takut, tapi jangan impulsif Saat ini, perbandingan kekuatan antara kedua belah pihak adalah Bahwa Pil Palace memiliki keuntungan yang cukup besar Pertempuran, selain pertumpahan darah dan pengorbanan Tidak dapat menyelamatkan Suner, yang tidak ada artinya Namun, Istana dan bertekad untuk tidak menyerahkan Suner Dapatkah Suner diselamatkan tanpa pertempuran Istana Pil tidak akan berkompromi kecuali dipaksa oleh kekuatan yang melebihi Istana Pil Itu masih belum cukup kuat King Haoran menghela nafas pelan, dan mau tak mau melihat para tetua keluarga Zen dan Sang Wu Melihat para tetua keluarga Zen dan Sang Wu berada dalam dilema King Haoran tahu bahwa keluarga Zen dan aliansi bisnis tidak ingin Xiao Yan dan Dandian benar-benar bertarung Karena itu bukan untuk kepentingan keluarga Zen dan keluarga Zen, aliansi bisnis Yang paling sesuai dengan kepentingan keluarga Zen dan aliansi bisnis adalah Bahwa Istana Pil dipaksa untuk menyerahkan Suner di bawah tekanan Dalam hal ini, mereka akan mendukung Xiao Yan, dan mereka tidak akan sepenuhnya berselisih dengan Istana Pil Jelas tidak mungkin mengandalkan Sang Meng dan Zen Jiajia untuk mengirim tenaga kerja Kepala Istana Pil, Xiao Yan, mau tidak mau menatap matanya Dia sangat gembira dan ingin menertawakan Xiao Yan beberapa kata lagi untuk merangsang Xiao Yan untuk bertindak lebih dulu Bab 977 Pada saat ini, ada kegemparan tiba-tiba dari luar kerumunan Dan kerumunan dengan cepat berpisah menjadi jalan seperti air pasang yang hanyut oleh kapal Semangat juang tingkat bintang berfluktuasi Pembangkit tenaga listrik dari klan iblis Banyak, sangat kuat Yo, sepertinya semua tetua telah datang Apakah ini pembangkit tenaga dari klan monster? Sudah lama tidak ada pertempuran besar di benua Dohudi Pernahkah kamu melihat klan iblis melakukan pertempuran besar seperti itu? Untuk apa mereka disini? Apakah anda disini untuk membantu Xiao Yan lagi? Mengapa Xiao Yan terlibat dengan klan iblis lagi? Um, bagaimana dengan raja iblis? Klan iblis mengirim hampir semua orang kuat Mengapa mereka tidak melihat kaisar iblis? Dalam keheningan, sekelompok monster kuat datang ke konfrontasi antara Pilhol dan Xiao Yan Tiba-tiba berbelok ke kiri dan kanan Dan seorang wanita berbaju biru keluar dari tengah Sisik biru Xiao Yan sangat terkejut Keluarga Xiao dan King Haoran terkejut Melihat keterkejutan Xiao Yan di matanya Kepala Aulapil merasa kedinginan Dia sudah samar-samar menebak identitas King Lin Bukan, bukan tebakan samar, tapi kepastian Dia memandang King Lin dengan acu tak acu Bertanya-tanya mengapa klan iblis datang untuk membantu Xiao Yan Dikatakan bahwa Xiao Yan dan klan iblis seharusnya tidak memiliki persahabatan khusus Bahkan jika ada semacam persahabatan Dengan ketergantungan klan iblis pada Pil Mereka seharusnya tidak Mengirim barisan yang mewah untuk memberi tekanan pada diri mereka sendiri Dia bahkan bertanya-tanya apakah ini arti dari kaisar iblis atau arti dari leluhur klan iblis Jika yang dimaksud kaisar iblis, mengapa kaisar iblis tidak datang? Kalau yang dimaksud dengan nenek moyang yang lama Hanya menyampaikan pemikiran spiritual, mengapa begitu banyak? Saya benar-benar tidak mengerti Tuan Pilhol harus menonton dengan tenang, menunggu perkembangan situasi Tapi tidak ada orang lain yang tahu siapa King Lin Kerumunan penonton tidak mengetahuinya Semua orang di Aulapil tidak mengetahuinya Tetua keempat tidak mengetahuinya Tetua pertama keluarga Zen tidak mengetahuinya Sangwu tidak mengetahuinya Dan Yao Aotian tidak mengetahuinya Mereka hanya dikejutkan oleh keheranan mereka Dan menebak-nebak dalam hati mereka alangkah indahnya Siapa dia? Namun, kekuatan bintang 4 saja sebenarnya adalah pemimpin monster yang kuat Sungguh identitas yang mulia Segera, pejabat tingkat tinggi dari Pilhol menebak dengan samar Seperti yang dilakukan oleh tetua keempat Tetua pertama dari keluarga Zen, Sangwu, dan Yao Aotian Pada saat ini di antara kerumunan Ada orang-orang dari klan iblis yang berteriak dengan penuh semangat Santo Gadis suci Orang suci dari klan iblis Segera, kerumunan penonton, termasuk kedua sisi konfrontasi Berseru dan berdiskusi Wow, ternyata itu adalah santo dari klan iblis legendaris Tidak heran, selain kaisar iblis dan leluhur klan iblis Hanya orang suci yang memenuhi syarat untuk memimpin pemain tingkat tinggi dan kuat dari klan iblis Itu benar Namun, melihat situasi klan iblis Kebanyakan dari mereka datang untuk Xiao Yan Atau orang suci secara pribadi memimpin tim Wajah Xiao Yan ini benar-benar cukup besar Saya mendengar bahwa orang suci ini ditemukan oleh Xiao Yan membantu klan iblis Oh, jadi Orang suci ini cukup benar Set, kamu tidak bisa bicara omong kosong tentang desas-desus ini Semua jenis diskusi datang ke telinga Master Aula Istana Pil Dan Master Aula Istana Pil tenggelam Dia tidak berharap Xiao Yan memiliki hubungan seperti itu dengan gadis suci dari ras monster Dia tahu betul betapa senangnya Yao Su menemukan saintes untuk Yao Su Tampaknya klan iblis ada di sini untuk pembayaran Membayar rasa terima kasih sedikit lebih sulit Kepala Aula Istana Pil menyipitkan matanya dan pikirannya berubah tajam Bab 978 Xiao Yan tidak peduli dengan suasana hati guru Aula Aula Pil Saat ini, dia hanya memiliki sosok Xing Yi di matanya Dan kegembiraan dan rasa terima kasih melonjak di hatinya Bukan tugas yang mudah untuk meyakinkan kaisar iblis Dan bahkan leluhur klan iblis untuk tidak ragu-ragu menyinggung Istana Pil Dan mengirim semua tangan kuat klan iblis untuk ikut dengannya untuk membantunya Mata Xiao Yan ditutupi dengan lapisan air mata Melihat Xiao Yan, hati Qing Lin bertabrakan dengan rusak Tapi ini bukan waktunya ketika anak-anak sedang jatuh cinta Dan ini bukan tempat untuk menunjukkan perasaan mereka yang sebenarnya Setelah tenang, Qing Lin hanya mengangguk ke Xiao Yan Dan kemudian berbalik untuk menemui penguasa Istana Pil Master Aula, gadis suci iblis Qing Lin datang dan kunjungi Kunjungi, saya khawatir itu lebih tepat untuk menyebutnya tekanan Kepala Istana Pil, P. Xiao Rou, menjawab tanpa senyum Gadis suci ada di sini, dan Istana Pil penuh dengan kecemerlangan Tetapi Kepala Aula ini tidak tahan Kata-kata itu penuh dengan ketidakpuasan, dengan klan iblis Tapi Qing Lin tidak peduli dengan ketidakpuasannya Setelah menjadi orang suci ras iblis begitu lama Qing Lin bukan lagi Qing Lin sebelumnya Dan sudah memiliki prestise seorang atasan Dia berkata dengan ringan, apakah Tuan Aula menyambut Orang suci Ini gadis itu tidak peduli Gadis suci ini datang ke sini kali ini Hanya untuk meminta ketua Aula memberikan penjelasan tentang masalah suner Ah, seorang gadis kecil Berani berbicara dengan Tuan Aula seperti ini Tuan Istana Pil sedang marah Katakan itu orang suci klan iblis Anda Bahkan jika kaisar iblis datang, Anda harus sopan kepada orang tua itu Tampaknya Istana Pil belum menunjukkan kekuatannya untuk waktu yang lama Dan Anda masing-masing akan menginjak kepala Istana Pil Saya tidak pernah takut pada siapapun Apakah Anda pikir Anda ingin memaksa saya untuk melepaskan Anda dengan membawa semua tangan kuat dari klan iblis Anda? Mendengus Mimpi Ini hampir seolah-olah nenek moyang Anda datang sendiri Saya masih tidak percaya bahwa klan iblis Anda benar-benar berani bertarung dengan Istana Pil Saya hanya untuk membalas kebaikan Anda Dengan pola pikirnya, kepala istana dari Istana Pil terlalu malas untuk bersikap sopan kepada King Lin Dan dengan jentikan lengan bajunya, ekspresi penghinaan muncul di sudut mulutnya Dan berkata dengan dingin Masalah ini adil perselisihan pribadi antara Xiao Yan dan putra dan putriku Tuan Istana ini tidak perlu memberikannya kepada siapapun Bagaimana menurutmu? Selain itu, apa hubungannya ini dengan klan iblismu? Apa hubungannya dengan klan iblismu? Orang suci, Anda membawa begitu banyak orang untuk mengancam aula alkimia saya Apakah menurut Anda aula alkimia saya dapat diintimidasi oleh siapapun? Ini adalah interogasi, ini adalah tuduhan Dan ini tidak menghormati orang suci klan iblis Semua orang kuat dari klan iblis sangat marah Akan tetapi, mereka selalu mengeluhkan desakan wali untuk ikut serta dalam hal ini Hanya atas perintah leluhur untuk melindungi wali Selama wali aman, selama wali jangan memesan Tidak akan ada poin pembicaraan King Lin mencibir Dengan kemarahan di matanya Orang suci ini telah menerima bantuan besar dari Xiao Yan Kasih karunia air yang menetes harus dibayar kembali dengan mata air Apalagi kasih karunia yang menyelamatkan jiwa Ketua aula juga akan berbicara tentang Xiao Yan Dan orang suci ini Apa yang salah dengan seorang wanita? King Lin berkata bahwa anugerah penyelamat hidup Xiao Yan Kepadanya mengacu pada anugerah penyelamat nyawa Yang diberikan Xiao Yan saat dia berada di benua Doki Bukan anugerah penyelamat nyawa yang Xiao Yan memberinya ketika dia bertemu dengannya Seperti yang dipahami semua orang Apa yang dia tidak katakan atau tidak bisa katakan adalah Bahwa dia adalah wanita Xiao Yan Suner adalah saudara perempuannya Dan apa yang terjadi pada Xiao Yan dan Suner adalah urusannya Itu urusan keluarga mereka Melihat langsung ke master aula istana Pil setelah jeda Mata King Lin menjadi lebih dingin dan lebih dingin Dan berkata, selain itu Orang suci ini tidak hanya disini untuk membalas kebaikannya Semuanya memiliki alasan Dan orang suci ini ingin bertanya Tuan Kuil, apakah perebutan istri adalah masalah cinta pribadi di antara anak-anak? Jika Xiao Yan adalah putra kaisar Apakah Anda masih akan mengatakan bahwa Anda tidak perlu memberi nasihat kepada siapapun? Jika keluarga Xiao adalah lebih besar dari istana dan Anda Xiao Yan akan lebih kuat Jika Anda merampok menantu perempuan Anda Apakah kepala istana masih akan mengatakan bahwa ini hanya perselisihan antara anak-anak dan anak-anak? Berani bertanya, apakah mungkin tidak memiliki moral standar dan tidak ada garis bawah menjadi manusia berdasarkan kekuatan Anda? Istana Pil Anda sangat menggertak Di mana keadilan? Di mana keadilan? Bab 979 Kata-kata King Lin seperti manik-manik Dan setiap kalimat menghukum Dan itu secara langsung meningkatkan masalah moralitas dan moralitas Bukan hanya pertempuran roh dan wajah Yang membuat Semua orang diam-diam memuji Orang suci iblis itu sangat kuat Sangat mudah Tetapi kata-katanya tajam seperti pedang Penguasa istana Pil takut tidak mudah untuk menjawab Benar saja Kepala istana dari istana Pil tidak bisa berkata-kata ketika ditanyai oleh King Lin Dan wajahnya membiru dan putih Dia ingin membantah Tapi tidak bisa membantah Dia ingin menyerang Tapi tidak bisa Kata-kata King Lin benar-benar bermoral tinggi Dia tahu bahwa selama dia tidak berani meminta Suner untuk bersaksi Atau jika dia bersumpah demi reputasi Aula Pil Tidak peduli bagaimana dia mempertahankannya Dia akan melakukannya Tidak memiliki kekuatan yang meyakinkan Dan dia akan jatuh ke tempat yang salah Semakin gelap situasi pasifnya Dia awalnya berpikir bahwa mengambil keuntungan dari permintaan Xiao Yan untuk istrinya kali ini Dia dapat mengambil kesempatan untuk membunuh Xiao Yan Dan tidak akan ada kecelakaan atau kesulitan Tetapi dia tidak menyangka bahwa masalahnya akan begitu bergejolak dan rumit Dan reputasi Pilhol akan sangat berkurang Prestisinya sangat terpengaruh Dan dia memiliki sedikit penyesalan di hatinya Tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini Dia sudah dalam masalah Jika dia berkompromi dan melepaskan Putranya akan mengambil nama buruk istrinya Dia akan menanggung nama buruk membiarkan putranya melakukan kejahatan Dan pil kebon Istana akan dikatakan selalu menindas orang lain Dan reputasinya akan anjlok Itu benar-benar tidak mungkin Dia menyipitkan matanya Mengerutkan kening dan berpikir Dilihat dari situasi saat ini Hanya klan setan jahat dan klan Yao yang benar-benar mendukung Xiao Yan dengan segala cara Keluarga setan jahat Apa takutnya istana dan Klan Xiao dan klan Yao bahkan bisa mengabaikannya Meskipun aliansi bisnis dan keluarga Zen berada di pihak Xiao Yan Dapat dilihat dari personel yang mereka kirim bahwa mereka jelas tidak akan berusaha sekuat tenaga Untuk membantu Xiao Yan jenis guntur dan hujan Di sisi lain, klan iblis memiliki banyak orang dan kuat Dan sikap orang suci sangat keras sehingga membuat orang sedikit cemburu Namun, hanya santo iblis yang memimpin tim Dan kaisar iblis tidak maju Apakah itu berarti perselisihan internal klan iblis sebenarnya sangat besar? Klan iblis mengirim begitu banyak pemain yang kuat Tetapi mereka hanya khawatir bahwa orang suci itu akan pergi dengan caranya sendiri Dan secara langsung bertentangan dengan kuil dan untuk melindungi keselamatan orang suci itu Jika ini masalahnya Selama anda memperhatikan untuk tidak menyerang orang suci setelah pertempuran Maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan Saya harus mengatakan bahwa Master Aula Istana Pil layak menjadi pahlawan satu generasi Dan telah menganalisis sikap dan niat semua pihak dengan sangat akurat Mendengus Jika Aula Pil saya menyusut hari ini di bawah keberanian anda Bagaimana saya akan berdiri di masa depan Setelah mengambil keputusan Kepala istana dari Istana Pil tersenyum sedikit dan berkata Gadis suci telah ditipu oleh orang lain Bagaimana anak saya bisa melakukan tindakan tak tahu malu merampok seorang istri Dan bagaimana istana dan saya bisa memaafkan hal semacam ini Suner dan anakku jujur ini adalah cinta timbal balik Baik sebagai ayah atau penguasa Istana Pil Aku tidak bisa berkompromi karena dipaksa dan melakukan sesuatu yang mengalahkan bebek mandarin Oleh karena itu, Tuan Aula ini hanya takut orang suci dan semua orang akan kecewa King Lin mencibir, keduanya saling mencintai Orang suci ini tidak berani mengatakan bahwa Tuan Aula dengan sengaja memaafkan dan melindungi Setidaknya itu adalah kata-kata penipuan diri Tuan Aula Santo, wajah pemilik istana dan dengan sedikit senyum tiba-tiba tenggelam, tolong Perhatikan ukuran kata-katamu Tidak semua orang di istana dan bisa diina Persahabatan, Aula ini sangat senang dan berterima kasih Tetapi jika orang suci bersikeras mengganggu dan berulang kali tidak menghormati Aula ini Ketua Aula tidak punya pilihan selain menyinggung Menyinggung Ha, King Lin berjalan menuju tangga Aula utama Istana Pil dengan ekspresi tak kenal takut di wajahnya Karena ketua Aula tidak akan membiarkan orang pergi Orang suci ini tidak punya pilihan selain menyinggung Orang suci ini masuk dan mencari seseorang Aula Pil Anda punya nyali untuk membunuh orang suci ini Bab 980 Wow, garang Tindakan King Lin membuat semua orang termasuk Xiao Fu dan King Haoran tertegun untuk sementara waktu Mereka tidak pernah berpikir bahwa King Lin Orang suci dari klan iblis Akan memiliki sikap yang kuat dan tidak akan mempertimbangkan manuver apapun untuk klan iblis sama sekali Kamar Ada yang memuji kebenaran King Lin Dan ada juga yang diam-diam menuduh King Lin mengabaikan kepentingan klan iblis hanya untuk membalas kebaikannya Dan ada juga yang menganggap King Lin masih terlalu muda dan arogan dan menganggap dirinya begitu seorang santo iblis dan tidak tahu bagaimana membodohi diri sendiri Tapi hampir semua penonton menghangat Apakah Yao Su akan memimpin dalam pertempuran di istana dan Ada banyak kesenangan untuk ditonton Hanya wajah pembangkit tenaga klan iblis yang sangat berubah Dan hati mereka sangat cemas Bibi, kami hanya disini untuk membantu dermawan Anda Bukan untuk menantang orang lain Xiao Yan tidak marah Dan bagaimana dengan istana dan Apakah Anda tidak meminta masalah Mengeluh adalah mengeluh Keselamatan orang suci seharusnya tidak membiarkan kesalahan apapun Dan orang-orang kuat dari ras iblis dengan cepat mengikuti King Lin Siap untuk mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi King Lin kapan saja Sisik hijau semakin kejam Apalagi yang harus dikatakan Xiao Yan Melihat dalam-dalam pada sisik biru yang tidak bisa kembali Darah Xiao Ren melonjak Dan kemarahan yang telah ditekan tiba-tiba meletus Kelompok saya memiliki kekuatan tempur yang sangat dekat dengan bintang delapan Mengapa saya harus takut Jika Anda tidak menyelamatkan Suner Bagaimana Anda bisa menghadapi King Lin Wajah apa yang ada untuk menghadapi skala warna Wajah apa yang ada untuk menghadapi Xiao Qi Zen Ni dan Mu'er Bagaimana dengan memimpin klan Xiao untuk bangkit Perang Demi Suner, bertarunglah dengan dandian dengan penuh semangat Bahkan jika kamu mati dalam pertempuran Kamu harus mati seperti laki-laki Hanya dengan hidup sesuai dengan wanita yang mempercayakannya dengan semua cintanya Dan oleh para pengikut saudara laki-laki dan bawahannya Terlebih lagi, dia tidak sendirian atau sendirian Dia juga memiliki kakak laki-laki tertuanya King Haoran Shizu, Yao Su, keluarga Zen dan Sang Meng Perang Xiao Yan melangkah keluar dengan kepala terangkat tinggi Dadanya terangkat tinggi Dan api langit yang indah membungkus tubuhnya Terbakar dengan semangat juang yang menderu Begitu Xiao Yan pindah Nan Erming, Xiao Zhan, Feng Feng, Long Yi, Zi Ying dan yang lainnya Semua saling memandang sambil tersenyum Jenis mati lemah sebelumnya benar-benar tidak nyaman Bukan hanya berjuang sampai mati, saya takut itu Keterampilan bertarung kelompok ditampilkan sesuka hati Dan semua kipertempuran yang meletus tiba-tiba berkumpul di Xiao Yan Meskipun King Muir sedang terburu-buru Pikirnya, pembohong kecil Jika kamu impulsif Biarkan King Lin keluar dan menyelamatkan Suner untukmu Sungguh luar biasa Dia adalah orang suci dari klan iblis Tidak peduli seberapa keterlaluan perilakunya Dia didukung oleh klan iblis Apakah istana dan berani menyentuhnya? Dan kau pembohong kecil, istana Dan tidak sabar menunggumu pindah Mereka khawatir mereka tidak punya alasan untuk membunuhmu Tapi terburu-buru, Xiao Yan sudah pindah Dan semua orang telah pindah Bagaimana mungkin dia King Muir tidak bergerak Juga, pertempuran sengit ki berkumpul di Xiao Yan Segera, aura Xiao Yan, terbungkus api Mulai melambung, dan tahap akhir dari tujuh bintang Puncak tujuh bintang Semua orang terkejut Dan baru kemudian mereka mengerti Bahwa kelompok Xiao Yan berani pergi ke Pill Hall Ternyata tidak gegabuh Keempat tetua dan King Haoran Sama-sama terkejut dan bahagia Bahagia dan khawatir pada saat yang bersamaan Meskipun keterampilan bertarung tim Xiao Yan Dan yang lainnya telah meningkat jauh Melampaui imajinasi mereka Dan mereka dapat meningkatkan Xiao Yan Ke kekuatan yang sangat dekat dengan tingkat bintang 8 Ada dua penatua kecing di tahap awal bintang 8 Sangat dekat dengan bintang 8 Dan yang asli masih ada celah besar antara 8 bintang Jika anda buru-buru naik untuk bertarung Itu akan sangat berbahaya Penatua keempat dan King Haoran buru-buru Menyapu masing-masing ke dekat Xiao Yan Dan King Mu'er Mencoba mengawal Xiao Yan Begitu kaisar iblis pindah 8 bintang 7 Dan hampir 200 iblis bintang 6 Yang dipimpin oleh darah iblis secara alami bergerak Keluarga Zen dan aliansi bisnis Saling memandang dengan cemas Sedikit malu Selama situasi tidak memburuk Tidak peduli seberapa keras slogan solidaritas diteriakkan Tetapi jika perang akan dimulai Mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu Haha, kamu harus seperti ini Orang tua itu juga telah mengorbankan tulang lamanya hari ini Yao Ao Tian melihat keragu-raguan aliansi bisnis dan keluarga Zen Dan dengan tongkat panjang Dia memimpin orang-orang dari keluarga Yao menuju istana dan Kesombongan Yao Ao Tian membuatnya semakin sulit bagi keluarga Zen dan aliansi bisnis Klan Yao yang menurun belum takut dengan istana Pil Dia memiliki dua kekuatan super Satu menyebut Xiao Yan sebagai mitra dekatnya Dan yang lainnya adalah penguasa klan Xiao Klan, klan Xiao, dan klan iblis semuanya pindah Dan bahkan klan Yao pindah Bagaimana mereka bisa malu untuk mundur Oleh karena itu, mereka harus menggigit peluru dan maju Tetapi langkah maju jelas beberapa ketukan lebih lambat Dan mereka tertinggal di belakang pasukan lain tidak jauh atau dekat Apakah anda bergerak? Sejujurnya, Master Aula Istana Pil tidak menyangka gadis suci begitu tangguh Bahkan kaisar iblis, aku khawatir dia tidak akan begitu tangguh di depannya Dia pikir itu adalah kata-katanya yang merangsang keagungan gadis suci di depan orang-orang suku Dan dia merasa sedikit menyesal tentang hal itu Apa gunanya penyesalan? Di bawah kepemimpinan gadis suci dan bantuan Xiao Yan dan penguasa iblis Beberapa kekuatan telah bergerak Dan perang akan pecah Yang membuatnya merasakan banyak tekanan Namun, sebagai kepala Istana Pil Mengapa anda pernah benar-benar menyesali apa yang telah anda lakukan? Di benua Daudi Apakah ada sesuatu yang tidak dapat ditanggung atau tidak berani ditanggung oleh Istana Pil? Wajah muram dari Master Aula Istana Pil mulai berubah sedikit muram Jika kamu tidak memulai dengan orang suci dari klan iblis Tetapi Xiao Yan, bahkan jika Aula Alkimiaku kehilangan kedua sisinya Aku akan menyingkirkanmu hari ini Master Aula Istana Pil membuat keputusan dalam sekejap Dan mengangkat tangan kanannya perlahan Segera, semua orang di Aula Pil Yang menunggu mereka Menunjuk ke depan dengan senjata tajam Dan bila es memancarkan bau kematian Suasana bermartabat belum pernah terjadi sebelumnya Dan semua penonton menghindari udara di sekitarnya Dengan gugup dan bersemangat menantikan pertempuran Dunia yang akan datang Seolah-olah awan gelap tebal telah menggantung di atas kota Juxi Xiao Yan dan Qing Lin juga sangat gugup di hati mereka Tetapi mereka tidak berhenti bergerak maju Meskipun mereka tidak menyenangkan Mereka tegas dan kuat Kepala Istana Pil melihatnya Wajahnya suram Tangannya yang terangkat menunjuk ke pisau Dan dia akan mengayun ke bawah Selama telapak tangan Master Aula Istana Pil menggesek ke bawah Pertempuran terbesar sejak bencana kuno akan dimulai Dan mayat-mayat akan berserakan di mana-mana Dan darah akan mengalir ke sungai Terima kasih